Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Baik, acara ini disiarkan langsung dari Pondok Pasantren Budi Mulya Yogyakarta Dan rasanya senang sekali saya Faiz Amanatullah menemani Bapak dan Ibu kembali Dalam acara Kapitas Reta Da'wah edisi ke-13 Yaitu yang akan sama-sama kita mengkaji alam pikiran Ataupun kipra da'wah dari Bapak Profesor H.M. Rashidi Yaitu beliau yang lahir pada 1915 dan kembali ke bumi pada tahun 2001 Dan untuk cuplikan terkait dengan kajian kita di pagi hari ini Yaitu adalah bahwasannya persentuhan Islam dan pemikiran Barat Kerap menghadirkan berbagai persoalan Kaum modernis amat menyadari masalah ini Karena itu mereka lazimnya menarik batas yang jelas Antara Islam dan modernisme Bahwa modernisme Islam tak semakna dengan sekularisasi Namun banyak pula tokoh yang dianggap melalui batas itu Dan sejarah pemikiran Islam di Indonesia Mengenal satu nama yang amat ketat menjaga batas tersebut Yaitu ada Profesor H.M. Rashidi Ia pengkritik gagasan-gagasan sekuler di kalangan umat Dan insya Allah di pagi hari ini Kita sudah kedatangan dua pemateri kita Yang begitu luar biasa Yang pertama yaitu ada Profesor Dr. Yusri Izamahendra Beliau yaitu selaku pakar hukum Tata Negara Kemudian juga advokat Dan asisten dosen Profesor H.M. Rashidi Ketika masih di kampus begitu Pak Kemudian yang kedua ada mentor kita Yaitu yang mampu mengemas Sejarah dengan sangat menarik Dengan semangat Yaitu ada Bapak Dr. Terman Hakim Yaitu pakar sejarah Islam Dan ketua HMI Cabang Yogyakarta 1983-1984 Baik Bapak Untuk memulai di acara pagi hari ini Mari sama-sama kita membaca Basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Kepada Bapak Profesor Yusril Saya persilahkan untuk memulai Pembicaraan di pagi hari ini Pak Monggo Bapak Baik Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Pagi ini saya diberikan kesempatan Untuk menyampaikan satu Pembahasan singkat tentang Pemikiran Profesor H. M. Rashidi Almarhum Terkait dengan bidang dakwah Seperti yang diinginkan oleh Panitia Walaupun saya sendiri sebenarnya tidak Ahli di bidang dakwah itu Dahulu pada waktu S1 Saya belajar di dua fakultas Pakultas Hukum Universitas Indonesia Dan Pakultas Sastra Jurusan Pilsafat Dan dua-duanya saya tempuh dengan baik Dan studi Pilsafat sebenarnya lebih banyak Daripada studi hukumnya Tapi jarang-jarang diomongkan Sehingga lebih banyak masyarakat Melihat Wah Yusril pelajar hukum Sebenarnya lebih banyak pelajar Pilsafat Daripada pelajar hukumnya Saya pertama kali mengenal Profesor H. M. Rashidi Itu ketika saya masih SMP di kampung saya Kakek saya berlangganan majalah dari Medan Kalau tidak salah majalah pedoman masyarakat Dan saya lihat ada majalah terbit pada tahun 1938 Masih disimpan oleh kakek saya Tahun 70-an ketika saya SMP itu Dan disitu ada berita kecil Menyebutkan bahwa seorang putra Indonesia Berasal dari Mataram Jadi istilah Jogja pada waktu itu Mataram Namanya Rashidi Dan mendapat gelar BA Dari Universitas Cairo Itu jadi berita pada tahun 1938 Di sebuah majalah Dia terbit di Medan Majalah itu mungkin dipimpin oleh Pak Yunan Nasution dan Bu Yahamka Kalau kita salah Pak Luman yang paham betul Mengenai majalah panji Islam Dan majalah pedoman masyarakat Yang terbit di Medan pada tahun-tahun itu Tapi itu hanya berita kecil Kemudian saya tetap ingat Dan ketika saya mulai kuliah Di Universitas Indonesia Saya tertarik dengan kajian-kajian Islam Dan ada seorang guru besar Yang kemudian menunjuk saya menjadi asistennya Yaitu alam bakum Bapak Profesor Osman Ralibi Dan dari Profesor Osman Ralibi Saya diperkenalkan dengan banyak tokoh-tokoh yang lain Bapak Muhammad Nasir Antara lain juga termasuklah Pak Pak M Rashidi Yang satu hari diperkenalkan oleh Pak Osman Ralibi Di Masjid Arief Rahman Hakim UI di Salemba Profesor Rashidi memang mengajar mata kuliah Lembaga-lembaga Islam Di Pakultas Hukum UI Dan juga di sebelah Di Pakultas Imus Sosial, Imus Politik, Fisif Di samping juga Profesor Rashidi mengajar hukum Islam Sedangkan Pak Osman Ralibi Waktu itu mengajar mata kuliah Studia Islamika Dan saya membantu beliau mengajar mata kuliah itu Dan satu lagi mata kuliah yang agak serem kedengarannya Mata kuliahnya judulnya Propaganda Politik dan Perang Kurasaraf Political Propaganda and Psychological War Itu yang diajar oleh Pak Osman Ralibi Dan saya disuruh Pak Osman membaca buku-buku Tulisannya Adolf Hitler Dan tulisannya Joseph Goebbels Dan kebetulan ada salah satu buku yang ditulis oleh Joseph Goebbels Dan disitu ada tanda tangan dari Adolf Hitler Yang diberikan kepada Pak Osman Ralibi Ketika beliau belajar di Jerman pada tahun 1939 Dan beliau-beliau ini semua adalah sahabat Pak Osman Ralibi pada waktu itu Sempat belajar di Universitas Al-Azhar di Cairo Sedangkan Pak Rashidi itu bukan Al-Azhar Pak Rashidi itu belajar di Universitas Cairo Jadi setelah beliau belajar di kampung halamannya Di Kota Gede, di Jogja Di Sekolah Mualimin Muhammadiyah Dan kemudian sekolah di Quick School Sekolah Guru Muhammadiyah Jadi saya tidak tahu persis apakah sekolah Quick Schoolnya Pak Rashidi Itu sama dengan sekolahnya Pak Harko Karena Pak Harko juga sekolah Quick School Muhammadiyah Di sekitar daerah itu juga Di Godian, sekitar Kota Gede di Yogyakarta itu Dan tidak puas sekolah di situ Pak Rashidi sempat minta izin pada orang tuanya Yang belajar di Jawa Timur Dan berguru di Peguruan Al-Irshad Dan di sana beliau diajar oleh seorang tokoh yang sangat terkenal Yaitu Sheikh Ahmad Sorkati Pemimpin seorang pembaharu Mungkin beliau dari Afrika Utara ya Sekitar Tunisia atau Aja Zaire begitu Bukan dari golongan Habaib Dari Sudan Sudan ya Afrika Utara ya Dan dari pendidikan ini kita melihat bahwa Pak Rashidi yang berasal dari kalangan Abangan Jawa di Kota Gede Yang kultur masyarakat Sangat alkulturatif antara Islam dan tradisi Jawa Dan boleh dibilang secara zahir ya Islam dan ada perhatian kepada Islam Tetapi kurang begitu mendalami dan mengamalkan Islam Itu yang kita lihat dari keluarga Pak Rashidi Dan saya tahu itu dari buku yang beliau berikan kepada saya Terbit sekitar tahun 1978 Judulnya itu Mengapa saya tetap memeluk agama Islam Jadi pada waktu itu beliau cerita tentang sahabatnya yang bernama Sentral Yang diberi nama Sentral karena tertarik orang tuanya itu Dengan gerakan Sentral Serikat Islam pada waktu tahun belasan Dan anaknya diberi nama Sentral dan anak itu karena sangat miskin di kampung Lalu diberi biasiswa oleh gereja Katolik dan menjadi dokter belakangan hari Dan ketika bertemu ternyata dokter Sentral itu sudah beragama Katolik Dan Pak Rashidi menjelaskan mengapa saya tetap memeluk agama Islam Itu tulisannya itu dan menceritakan latar belakang kehidupan beliau di Kota Gede Yang sebetulnya masyarakatnya sangat sinkrisis antara Islam dan kebatinan Jawa Dan Pak Rashidi lahir dari keluarga seperti itu Tapi disekolahkan ke sekolah Muhammadiyah Mungkin tidak punya pilihan oleh karena mungkin beliau bukan dari kalangan bangsawan Bukan juga dari kalangan priayi Sehingga tidak bisa menempuh pendidikan di sekolah Belanda atau gubernaman Sehingga beliau mengikuti pendidikan di HIS Muhammadiyah Dan kemudian di quick school Muhammadiyah Dan kemudian belajar kepada di sekolahnya Al-Irshad di Jawa Timur Dan berguru dengan Syekh Ahmad Sukati Bahkan secara guyon-guyon pada waktu itu Pak Rashidi sambil ketawa-ketawa mengatakan sebenarnya Nama beliau itu bukan Rashidi Nama beliau itu Karsidi sebenarnya Nama Jawa Tapi selalu Syekh Ahmad Sukati itu bingung untuk menyebut nama Karsidi itu Jadi Syekh Ahmad Sukati lah yang memanggil beliau itu Rashidi Sejak itu maka namanya itu resimilah Rashidi Dan belakangan ada nama Muhammad Jadi ditulislah namanya Muhammad Rashidi Tapi ketika saya membaca pengumuman tentang Pembertukan Kabinet Syahrir yang kedua Itu disebutkan disitu ada Menteri Agama Haji Rashidi BA Jadi apa namanya Pada waktu itu seperti itulah nama beliau ditulis Dan saya tidak menemukan atau membaca tulisan-tulisan Pak Rashidi Sejak beliau kembali dari Cairo dan kemudian aktif dalam dunia pendidikan Bahkan sedikit aktif di politik juga Di Partai Islam Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Sukiman Yoyosanjoyo Dan kemudian juga sempat aktif di MIAI Jadi Majelis Islam ala Indonesia yang kemudian berubah jadi Masyumi pada waktu zaman pendudukan Jepang Tapi baru saya menemukan tulisan Pak Rashidi pada tahun 1956 Ketika beliau sudah menjabat sebagai dita besar di Pakistan pada waktu itu Dalam buku yang diedit oleh Kenneth Morgan Judulnya Islam The Strike Puff Dan di dalamnya itu ada beberapa tulisan Ada tulisan-tulisan dari tokoh-tokoh dari Mesir Dari Cina bahkan, dari India Pakistan Dan ada dua orang penulis dari Indonesia Yaitu pertama adalah Prof. Pangeran Aryo Hussein Jai Diningrad Dan kemudian adalah Dr. H. M. Rashidi Di situ ditulis jabatannya sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Pakistan Nah Pak Rashidi menulis satu artikel yang kami pada waktu itu Masyusat Fakultas Hukum Wajib membacanya Judulnya itu Unity in Diversity Tentang Islam di Indonesia Jadi ada kesatuan dan kemudian ada keragaman Implementasi Islam dalam konteks masyarakat Indonesia Nah kalau kita melihat dari tulisan-tulisan Pak Rashidi ini Dan latar belakang pendidikannya Yang menempuh pendidikan di sekolah Yang boleh dikatakan beraliran modern Di HIS dan West School Muhammadiyah Sekolah Al-Irshan Dan sempat mengikuti penyesuaian ijazah di Mesir Tingkat sekolah menengah Seperti guru dengan Sheikh Tantori Johari Pak Osman Ralibi bercerita banyak tentang saya Tentang Sheikh Tantori Johari itu Dan Pak Osman sempat diangkat oleh Profesor Tantori Johari Sebagai asisten untuk mengajar tafsir Pada Universitas Al-Azhar sekitar tahun 1936-1937 Pada waktu itu Pak Osman Mungkin Pak Harun Nasution tidak sekitar tahun-tahun itu Belajar di Al-Azhar Tapi Pak Osman tidak begitu banyak cerita tentang Pak Harun Nasution Tapi bercerita tentang sahabatnya yang bernama Ismail Banda Seorang aktivis dari Jamiatul Wasliah Dan menjadi ketua perpindum di Mesir Dan bersama-sama Pak Rashidi Dengan Haji Agus Salim menghadap Raja Faruk Untuk mendapat pengakuan Republik Indonesia Dan kita ingat setelah diakui oleh Raja Faruk itu Pak Rashidi diangkat menjadi dubes untuk Mesir Dan rekannya ini Ismail Banda Itu diangkat menjadi duta besar untuk Afganistan Tetapi malang nasibnya bagi Ismail Banda itu Dalam usia kira-kira 29 tahun pada waktu itu Beliau naik pesawat dari Teheran menuju Kabul Dan pesawatnya itu jatuh di perbatasan Iran-Afganistan Dan beliau itu gugur Untuk melaksanakan tugas sebagai dubes RI untuk Afganistan Saya pada waktu jadi Mensesnek Pernah mengusulkan agar Ismail Banda itu Diberi gelar paling tidak mendapat bintang Mahaputra Dan saya bicara dengan Ali Al-Atas pada waktu itu Ketua Wanti Beres Saya bilang, Pak Ali, ini coba diajukan oleh Deep Blue Saya sudah mengajukan supaya diberikan gelar Ismail Banda ini sangat berjasa bagi Republik Tapi yang saya sangat mengherankan Ali Al-Atas sendiri tidak kenal dengan Ismail Banda itu Beliau menyebut, apa Ismail Al-Banjar, Pak Ismail? Bukan, itu penulis Saya bilang, Ismail Al-Banjar itu kalau tidak salah Orang Bajar Masin ada banyak menulis Dengan Ashabah Fakih dan lain-lain Tapi kalau ini Ismail Banda Dan sempat saya menghubungi Jamiatul Wasliah Untuk diberi bahan-bahan Tapi saya bilang, apakah sudah diberikan Bintang Mahaputra untuk Ismail Banda itu Tapi orang Deep Blue, ya jangankan yang belakang Karena Ali Al-Atas sendiri tidak ingat dengan beliau itu Nah, Pak Rashidi menempuh pendidikan seperti itu Pendidikan yang boleh dikatakan beraliran modern Dan ketika datang ke Mesir pun Sebenarnya beliau tidak masuk ke Universitas Al-Azhar Kebanyakan orang datang ke sana Belajar di Universitas Al-Azhar Termasuk Prof. Taharul Zakir Yang juga dari Kota Gede Satu kampung halaman dengan Pak Rashidi Tapi beliau menempuh ke pendidikan di Universitas Cairo Jadi kira-kira kalau di Jakarta Mungkin banyak perbedaannya Barangkali Al-Azhar itu sama dengan UI Barangkali Universitas Cairo itu kira-kira sama dengan UI Kira-kira seperti itulah Dan Pak Rashidi masuk ke fakultas yang baru dibuka pada waktu itu Yaitu Fakultas Agama dan Persafat Dan mahasiswanya katanya hanya tujuh orang Jadi sangat sedikit dan hanya beberapa orang dosen yang berasal dari Mesir Dan sebagian besar dosen-dosennya adalah berasal dari Perancis Dan seorang dosen Pak Rashidi itu Seorang yang cukup dikenal dalam sejarah Kesafat modern Profesor Andre Lalande dan mengajari Pak Rashidi Logik di Universitas Al-Azhar itu Dan beliau bukan di Universitas Cairo itu Jadi sampai tamat tahun 1938 Dan mendapat gelar BA dalam Filosofi Pak Rashidi sebenarnya studi tentang filsafat Satu hal yang untuk ukuran tahun itu Itu masih langka orang dari Indonesia ini Mau belajar filsafat Bahkan ingat saya Saya ketika jadi mahasiswa UI Dan mendaftar sebagai mahasiswa di jurusan filsafat Di Pakultas Sastra UI pada waktu itu Bersama-sama dengan Kamurudin Sidayat Dan satu orang lagi yang saya ingat adalah Almarhum Sultan Ternate Almarhum Pak Sultan Muzaffar Shah Sama-sama kuliah filsafat Saya sempat diajak ngomong oleh Almarhum Profesor Daud Ali Dan Profesor Daud Ali mengatakan Mengapa Sudara Yusril kuliah di jurusan filsafat Jadi beliau agak kurang setuju Dan sempat saya bilang sama Osman Ralibi Osman Ralibi ketawa Kenapa Daud Ali tidak setuju Sudara belajar filsafat Dan ketika di satu hari Saya datang ke Masjid Arif Rahman Hakim Dan pada waktu itu Pak Osman mengorganis Calon-calon dosen agama Islam Di UI itu dididik Dan yang mengajar itu tiga orang Pak Profesor Selamat Iman Santoso Pak Rasidi dan Pak Osman Ralibi Dan Pak Rasidi mengajar filsafat Kepada calon-calon dosen agama Islam Dan bercerita sambil ketawa Saya kuliah di jurusan filsafat Tapi saya tempat di Marain Almarhum Pak Daud Ali Pak Rasidi ketawa Saya sendiri dokter filsafat Ketawa Pak Daud Ali marah-marah Begitu jadi Itu sedikit cerita Jadi memang Banyak orang yang pada waktu itu Berfikiran seperti itu Jadi saya itu Kalau datang ke pesantren Datang kemana-mana Seringkali Ini Yusril Belajar di Pakultas Hukum UI Belajar hukum kafirnya Belanda Udah itu kamu belajar lagi Di filsafat ini Kafir lagi Jadi dua kali kafirnya Jadi Saya ini Rupanya bukan Belakangan ini aja Dibilang murtad Oleh Secara politik Tapi dulu pun Saya sering juga Dikafir-kafirkan orang Karena Sebelum saya gak Cuma belajar hukum Belanda Belajar hukum kafirnya Tapi ya Pak Rasidi ini Seseorang yang sebenarnya Sangat mendorong saya Untuk belajar filsafat Waktu itu Sehingga saya agak Kebingungan Ini Kemana saya mesti belajar Ya Pak Osmar Rajwi Belang Saya akan ajar Saudara Yusril Kalam Dan Sejarah Peradaban Islam Bilsafat itu Belajar sama Para Sidi aja Kalau Tasawuf Nanti Saudara Yusril Belajar itu Sama kawan saya Siapa saya bilang Abu Bakar Aceh Masih hidup pada waktu itu Dan sempat saya belajar Dengan beliau Di Bendungan Hilir Dan belakangan Saya sempat Oleh Pak Osman juga Diseluruh belajar Sulfikih Kepada Al-Makrum Prof. Ustadz Nur Asyik Menantu Dari Tengku Daudbrek Dengan saya pada waktu itu Jadi Diseluruh belajar-belajar Seperti itu Tapi betul-betul Formal Itu Pada Pak Rasidi Mendorong Untuk Belajar filsafat Di Pak Kelas Astrawi Dan disitu Saya bertemu Pak Harun Nasution Yang mengajar Mata kuliah Apa namanya Fisafat dan Teologi Islam Dan kemudian juga Ada Ahli filsafat Jawa Disitu Doktor Abdullah Cipto Prawiro Dari Angku Negaran Jogja Yang pendapat-pendapatnya Itu berseberangan Dengan pendapatnya Pak Rasidi Mengenai Kebatinan Jawa ini Jadi Kita lihat Mungkin Pak Rasidi Adalah orang Indonesia pertama Yang memperoleh Gelar akademik Di bidang Fisafat Dari Cairo Dan kemudian Pada tahun 1956 itu Pak Rasidi Mempertahankan Disertasinya Di Universitas Selbon Juga di bidang Fisafat Dan menulis Tentang Apa namanya Kritik terhadap Kitab Centini Yang ditulis oleh Mengkunungku 4 Kalau tidak salah Dan itu Merupakan Salah satu Puncak Dari pemikiran Fisafat Jawa Dan saya Waktu di Pogta Sastrawi Juga disuruh Membaca Kitab Centini Itu Walaupun Agak susah Payah Saya harus Membaca Kitab Berbahasa Jawa Dan Ternyata Di Jakarta Ini lebih Susah Mencari Guru Bahasa Jawa Daripada Mencari Guru Bahasa Belanda Tapi Mengajar Bahasa Jawa Ya Banyak Orang Bisa Bahasa Jawa Tapi Mengajar Bahasa Jawa Belum tentu Belum tentu Bisa Dan jadi Sempat Saya disuruh Membaca Buku-buku Yang aneh-aneh Itu mulai Dari Ulang Kitab Weda Tama Kitab Centini Bahkan Sempat Membaca Kitab Gatolocco Darmogandul Dan segala macam Yang isinya Itu Sangat Aneh-aneh Dan itu Dikritik Keras oleh Prof. Rasidi Dan Pak Rasidi Mengatakan Kepada saya Bahwa Di Sorbon Beliau Beguruh Dengan Seorang Filosof Perancis Yang Banyak Melakukan Studi Tentang Tesauf Yaitu Prof. Lui Masinion Dan Kalau tidak salah Lui Masinion Itu yang menjadi Promotornya Pak Rasidi Ketika beliau Menulis Desertasi Bidang Filosofat Di Universitas Sorbon Pada tahun 1996 Itu Dan Ini satu Fenomena Baru Seorang Muslim Indonesia Dari Jogja Yang Kemudian Menempuh Studi Di Mesir Bukan di Al-Azhar Tapi di Cairo Dan Dipelajari Itu adalah Filosofat Bidang yang Sangat baru Di Mesir Sendiripun Kita Seingat saya Baru Jamannya Syekh Muhammad Abduh Baru Dibuka Kembali Kuliah-kuliah Filosofat Di Universitas Al-Azhar Setelah Sekian Abad Lamanya Filosofat Diharamkan Untuk Dipaca Karena Kritik-kritik Yang keras Dari Imam Al-Razali Dalam Tahafutul Falasifah Mungkin Kritik Yang Walaupun Belakangan Dijawab oleh Ibn Rush Sebagai Seperti itu Nah Dari Tulisan-tulisan Pak Rashidi Ini Cukup Nampak Beliau Sebenarnya Berada Pada Posisi Yang Di Tengah Menurut Penilaian Saya Memegang Teguh Apa Yang Ditegaskan Oleh Al-Quran Dan Hadis-hadis Rasulullah S.A.W. Lalu Kemudian Mempelajari Kritisisme Dari Filosofat Barat Dan Kemudian Meneropong Realitas Dari Bagaimana Islam Itu Diterapkan Dalam Satu Konteks Kultur Masyarakat Tertentu Jadi Mungkin Agak Berbeda Mereka Yang Belajar Di Al-Zhar Belajar Secara Normatif Bagaimana Misalnya Fikir Islam Bagaimana Sejarah Pemikiran Dalam Kalam Dalam Apa Namanya Tafsir Tapi Mungkin Pada Waktu Itu Al-Zhar Kurang Menekankan Bagaimana Studi Empiris Ketika Islam Itu Diterapkan Di Tengah Tengah Masyarakat Dan Kita Sebenarnya Lebih Banyak Orang Belanda Yang Menekankan Ini Dalam Konteks Orientalism Yang Belakangan Dikritik Juga Oleh Kita Sendiri Dan Seorang Asisten Dari Pak Osmond Rallibi Kenal Almarhum Pak Seminto Kalau tidak Salah Menulis Dissertasi Tentang Snoop Brunye Di Liden Dan Mengkritik Orientalism Itu Khusususnya Yang Dilakukan Oleh Snoop Dan Kawan-kawan Dan Mengkritik Metodologi Mereka Walaupun Wajar saja Metodologi Dikritik Tapi Sejarah Kita Menunjukkan Bahwa Studi Islam Yang Empiris Dilakukan Oleh Orang Belanda Dalam Konteks Orientalism Dan Inggris Dan Belanda Lebih Spesifik Lagi Itu Bukan Orientalism Tapi Sudah Namanya Indologi Sudah Spesifik Tentang Indonesia Mempelajari Sejarah Budaya Bahasa Dan Termasuk Islam Di Indonesia Dan Cukup Banyak Orang-orang Indonesia Yang pada Waktu Itu Disponsori Oleh Belanda Untuk Mempelajari Ini Antara Lain Yang pertama Kali Adalah Guru Kita Juga Almarhum Profesor Pervo Caroko Yang Mendalami Masalah Ini Di Leiden Dan Anaknya Waktu itu Senior Di Profesor Purnadi Pervo Caroko Yang Kemudian Seorang Bangsawan Dari Banten Pak Husein Jaya Diningrat Sangat Ahli Luar Biasa Dalam Kajian Kajian Islam Walaupun Politiknya Agak Sedikit Pro Belanda Pak Husein Diningrat Itu Agak Berbeda Dengan Mereka Yang Belakangan Belajar Di McGill Bars Ini Bekali-kali Juga Mengungkakan Kekecewaannya Kepada Saya Pada Waktu Itu Kenapa Saya Kirim Yang Mudah-mudah Belajar Di McGill Pulang Jadi Begini Maksud Saya Mereka Belajar Metodologi Orientalism Dan Kritik Mereka Bukan Malah Jadi Pengikut Mereka Itu Ada Kekecewaannya Dan Kita Tahu Pak Rasidi Pernah Diangkat Sebagai Asosiat Profesor Di McGill University Dalam Islamic Studies Tahun-tahun 58 Kalau tidak Salah Pada Waktu itu Dan Belakangan Tahun-tahun 60-an Tahun 70-an Beliau Mengirim Beberapa Orang Termasuk Dari UI Juga Untuk Belajar Islamic Studies Di McGill Kepada Prof. Charles Adams Kalau tidak Salah Pada Waktu itu Nah Jadi Beliau Sebenarnya Menempatkan diri Pada posisi Yang Di tengah Memegang Teguh Pada Quran Dan Hadis Tapi Tetap Kritis Terhadap Pengembangan Pengembangan Islam Dan Bagaimana Islam Dipahami Bagaimana Islam Diterapkan Di Masyarakat Tentu Kritisisme Beliau Yang Pertama Itu Ditujukan Kepada Lingkungan Kultural Beliau Sendiri Yaitu Masyarakat Di Jawa Dan Karena Itu Beliau Banyak Sekali Membaca Literatur Literatur Klasik Tentang Kesafat Dan Kebatinan Jawa Yang Tidak Banyak Dibaca Oleh Orang Lain Ingat Saya Tahun Tahun 80-an Ketika Saya Pada Waktu Itu Anggota PP Muhammadiyah Jadi Bolak Balik Saya Ke Jogja Dengan Pak Al-Marhum Pak Jernawi Hadi Kusumo Dan Saya Keliling Toko-toko Buku Di Jogja Mencari Buku Kebatinan Jawa Dan Orang Sana Ketawa Ini Daerah Muhammadiyah Susah Bapak Mencari Buku Kebatinan Jawa Di Sini Dan Sempat Saya Tanya Kepada Pak Air Fahruddin Pada Waktu Itu Mengapa Kita Tidak Melakukan Studi Terhadap Kebatinan Jawa Lebih Mendalam Kita Lebih Banyak Amal Daripada Studi Ketawa Air Pada Waktu Itu Dan Saya Kira Ini Sangat Spesifik Ke Indonesia Oleh Karena Kita Ini Sebenarnya Berhadapan Dengan Satu Raitas Yang Jauh Lebih Konkret Dibandingkan Dengan Komuslimin Yang Ada Di Timur Tengah Maupun Di India Pakistan Jadi Yang Namanya Kebatinan Jawa Tidak Ada Di Timur Tengah Dan Kita Tahu Di Jawa Ini Benturan Antara Akidah Islam Dengan Kebatinan Jawa Begitu Kerasnya Kalau Di Sumatera Benturan Di Bidang Akidah Tidak Begitu Terasa Tapi Benturan Di Bidang Hukum Terjadi Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Sumatera Barat Di Jawa Pun Benturan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Terjadi Sehingga Dalam Bidang Munakahat Dan Faraid Di Jawa Munakahat Diterima Dalam Praktek Kehidupan Orang Jawa Kalau Kawin Itu Panggil Penghulu Secara Islam Tapi Hukum Faraid Hukum Kewarisan Islam Di Jawa Ditolak Makanya Gunung Wini Di Jawa Dibagi Sepikul Dan Segendongan Tidak Dibagi Menurut Kaedah-kaedah Hukum Faraid Benturan Seperti Ini Tidak Dipahami Orang Di Timur Tengah Karena Tidak Ada Kasus Seperti Itu Saya Ingat Sekali Kuliah-kuliah Dari Profesor Hazirin Mengatakan Dia Bila Andai Kata Para Pendiri Mashab Itu Sempat Datang Ke Indonesia Dan Mereka Mempelajari Sistem Kekerabatan Di Indonesia Inilah Satu-satunya Negara Tempat Dimana Sistem Patrilinil Sistem Matrilinil Dan Sistem Bilateral Itu Ada Sistem Patrilinil Pada Orang Batak Sistem Bilateral Pada Orang Melayu Dan Orang Jawa Dan Sistem Matrilinil Ada Pada Orang Minangkabau Tidak Ada Di Timur Tengah Semua Patriahat Dan Patrilinil Kecuali Orang Syiah Yang Sedikit Mashab Ja'fari Ada Menyimpangkan Menarik Garis Dari Keturunan Ibu Kalau Tidak Seperti Itu Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Itu Dalam Hukum Adat Namanya Mati Punah Meninggal Tanpa Meninggalkan Keturunan Karena Rasulullah Hanya Punya Anak Fatimah Dan Fatimah Binti Muhammad Tapi Anak Fatimah Itu Binti Ali Binti Binti Talib Bukan Keturunannya Muhammad Jadi Kalau Nabi Muhammad Itu Misalnya Misalnya Maganya Lubis Tapi Fatimah Lubis Tapi Ketika Kawin Lagi Mungkin Serigar Begitu Anaknya Jadi Serigar Semua Tidak Jadi Orang Syiah Mengatakan Tidak Ditarik Taris Fatimah Itu Hanya Orang Syiah Tapi Semua Menolak Bilateral Dan Menolak Sistem Kekerabatan Matrilinil Apalagi Seperti Yang Dikenal Masyarakat Minangkabau Begitu Juga Misalnya Tentang Komunisme Ketika Saya Datang Ke Universitas Punjab Di Lahor Tahun 80-an Saya Agak Kaget Kaget Karena Di Depan Universitas Punjab Pasar Anak Kalimaket Di Situ Dan Di Jalan Di Kaki Lima Buku Buku Komunis Dijual Buku Karl Marx Buku Angel Buku Lenin Stalin Jadi Saya Bila Kalau Di Negeri Saya Buku Begini Itu Langsung Masuk Penjara Zaman Itu Punya Buku Begitu Langsung Ditangkap Sama Pak Domo Ditangkap Sama Kok Kantip Tahun Tahun 80-an Tapi Di Pakistan Dijual Di tepi Jalan Dan Saya Tanya Kenapa Ini Dijual Dijual Orang Orang Pakistan Tertarik Sama Komunis Dan Tidak Ada Pengaruh Komunis Di Pakistan Jadi Ketika Saya Membaca Tulisannya Said Abu'ala Maududi Dan Pada Waktu Itu Saya Menulis Desertasi Ilmu Politik Membandingkan Antara Ideologi Masyumi Dan Ideologi Jemaat Islami Pakistan Saya Bilang Maududi Menulis Buku Tentang Islam Menentang Komunisme Itu Tidak Empiris Itu Afstrak Karena Tidak Ada Orang Pakistan Yang Komunis Beda Dengan Kita Di Sini Saya Di Kampung Saya Di Klo Belitung Bapak Saya Ketua Cabang Masyumi Ketua PKI Orang Sekampung Kita Di Belakang Rumah Saya Itu Wakidi Orang Jawa Itu Ketua PKI Kabupaten Belitung Tetangga Saya Di Depan Namanya Kamarudin Ketua Pemudara Untung Saja Waktu G30S Komandan Kodim Menyelamatkan Keluarga Saya Kalau Abis Keluarga Dibunuh PKI Kita Berhadapan Langsung Dengan Komunis Itu Nyata Jadi Kalau 1 Mei PKI Pawai Dapat Depan Rumah Saya Dilemparin Batu Burjuis Kapitalis Kenapa Saya Ketua Masyumi Dan Di Depan Rumah Itu Lambang Bulan Bintang Saya Masih Umur 4 Tahun 1960 Masih Ada Lambang Bulan Bintang Di Rumah Dilemparin Pakistan Tidak Punya Pengalaman Menghadapi Komunisme Kita Empiris Menghadapi Hal-hal Seperti Ini Orang Jemaat Islami Bicara Komunis Hanya Teori Kami Di Indonesia Menghadapi PKI Nyata Satu Kekuatan Real Dan Pak Nasir Berdebat Dengan Aydid Di Parlemen Keisa Ansari Berdebat Panjang Di Konstituante Dan Sb. Jadi Pak Rasidi Ketika Menulis Tentang Mengkritik Lingkungan Sekitarnya Apa Yang Dihadapi Pak Rasidi Di Kota Gede Masyarakat Jawa Keyakinan Keagamaan Tradisional Jawa Dan Karena Itu Yang Distudi Pak Rasidi Tidak Banyak Mau Distudi Oleh Toko Toko Yang Lain Saya Kira Toko Toko NU Juga Tidak Mau Membaca Kitab Kitab Jawa Ini Muhammad Dia Apalagi Pak Rasidi Unik Anak Muda Tertarik Membaca Kitab Kitab Jawa Itu Sampai Pada Akhirnya Beliau Menulis Disertasi Doktor Tentang Kitab Sentini Dan Ketika Rame-rame Aliran Kepercayaan Tahun 1978 Rasidilah Yang Mengkritik Kebatinan Jawa Itu Dan Ada Bukunya Kritik Kebatinan Jawa Dan Sebagian Besar Tulisan-tulisan Bu Yahemka Ketika Menanggapi Aliran Kepercayaan Itu Merujuk Kepada Tulisan-tulisannya Pak Rasidi Baru Belakangan Kita Tahu Di Jogja Ada Doktor Simo Menulis Distertasi Tentang Kebatinan Jawa Membahas Tentang Rombor Sito Tapi Belakangan Mungkin Di Jogja Mungkin Juga Di UIN Di Tempat-tempat Lain Sudah Mulai Banyak Studi Terhadap Pemikiran Islam Ketika Dia Berbenturan Dengan Peradapan Jawa Ini Jadi Pak Rasidi Pada Waktu Itu Sebenarnya Mempurifikasi Islam Memurnikan Islam Ketika Berhadapan Dengan Kebatinan Jawa Dan Karena Itu Kritiknya Sangat Keras Walaupun Seperti Tadi Saya Katakan Guru Saya Di Pak Kota Sastra Dr. Abdullah Sito Prabiro Itu Bangsawan Dari Mangkun Negoro Yang Membela Filsafat Jawa Agak Berseberangan Berseberangan Pendapat Dengan Pak Rasidi Jadi Saya Jadi Muridnya Biasalah Bu Guru Dengan Orang Yang Berbeda-beda Pendapat Sepertimana Saya Pernah Jadi Muridnya Profesor Sintas Takdir Alishabana Bidang Filsafat Kebudayaan Tapi Saya Ikut Pak Nansir Lama Sekali Pak Luqman Tau Persis Begitu Dan Saya Dapat Membandingkan Sebenarnya Pikiran Pak Nansir Dengan Pikiran Pak Sintas Takdir Jauh Sekali Berbeda Bahkan Sempat Saya Mengalami Pemikiran Pak Nansir Dengan Pemikirannya Pak Doktor Abu Hanifah Walaupun Sama-sama Masyumi Itu juga Pemikirannya Kadang-kadang Benturan Juga Satu Dengan Yang Lain Nah Dalam Konteks Seperti Inilah Maka Pak Rasidi Terus Mengamati Pemikiran Pemikiran Islam Ini Tidak Hanya Mengkritik Ke Pesah Pajawa Tapi Pengalaman Beliau Belajar Di Paris Mengajar Di McGill Dan Sempat Juga Sebagai Direktur Islamic Center Di Washington Mengamati Betul Bagaimana Studi Islam Yang Dilakukan Di Dunia Barat Dan Itulah Salah Satu Kekecewaan Beliau Ketika Membaca Tulisan-tulisannya Pak Harun Nasution Ketika Pak Harun Sudah Pulang Dari McGill Dan Kemudian Menjadi Rektor IIN Serif Fidayatullah Pada Waktu itu Dan Menulis Buku-buku Yang Bukunya Itu Disuruh Pak Harun Saya Baca Islam Ditingjau Dari Berbagai Aspeknya Dan Salah Satu Yang Menjadi Kritik Keras Pak Rasidi Terhadap Karya Pak Harun Nasution Itu Adalah Tentang Tesawuf Islam Yang Oleh Pak Harun Disebut Mistisisme Islam Dan Ini Kalau kita Baca Memang Agak Jauh Perbedaan Antara Pak Rasidi Dengan Pak Harun Mengenai Tesawuf Ini Dan Sekiranya Dalam Sejarah Pemikiran Islam Memang Tesawuf Itu Menjadi Kontroversi Adalah Mengatakan Apakah Tesawuf Ini Berasal Dari Ajaran Islam Didasarkan Pada Quran Dan Sunnah Atau Tesawuf Ini Datang Dari Luar Yang Kemudian Diadop Islam Apakah Tesawuf Ini Dari Yunani Apakah Dari Persia Apakah Dari Kristen Apakah Dari Kelompok Spiritualis Yahudi Dan Dan Itu Jadi Perdebatan Yang Tidak Pernah Berhenti Dalam Sejarah Dari Dulu Sampai Sekarang Jadi Kalau Saya Membaca Tulisannya Pak Abu Bakaran Aceh Mengatakan Tesawuf Itu Orijin Berasal Dari Islam Dengan Dasar Bahwa Kita Ini Disuruh Mahabbah Mencintai Allah Takarup Ilallah Sedasaran Sesuada Bagaimana Cara Mendekatkan Diri Itu Lebih Daripada Yang Dipraktikan Oleh Kaum Awam Hanya Sholat Puasa Dan Lain Tapi Lebih Daripada Itu Untuk Melakukan Tekarup Ilallah Sampai Pada Hulul Sampai Kepada Yang Lebih Tinggi Lagi Yang Sangat Kontroversial Konsep Wihd Wujud Menunggaling Kau Logistinya Di Jawa Ini Begitu Jadi Pak Harun Memang Mengatakan Tesawuf Bersumber Dari Islam Pak Reshidi Menolak Tersawuf Tidak Bersumber Dari Islam Tapi Berusaha Untuk Mendapatkan Justifikasi Dan Dikrimasi Dari Islam Mungkin Kalau Kita Saya Minta maaf Pak Luqman Tiba-tiba Saya Suruh Ngomong Pak Reshidi Di rumah Saya Ini Celakanya Tidak Ada Buku 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 Itu Semua Saya Simpan Di Kantor Ditata Oleh Perpersakaan Jadi Untuk Menyampaikan Risalah Pagi Ini Saya Sama Sekali Tidak Baca Buku Di Mata Didasarkan Kepada Apa Yang Saya Ingat Dan Apa Yang Pernas Saya Baca Tentang Pak Reshidi Tapi Sebelum Pak Reshidi Melakukan Koreksi Koreksi Yang Banyak Menjadi Pengamatan Di Kemudian Hari Koreksi Terhadap Pak Harun Kritik Terhadap Seorang Pastur AMB Pranaka Dan Kemudian Yang Sangat Banyak Dibaca Anak-anak HMB Kritik Terhadap Koreksi Terhadap Pak Tentang Sekularisasi Sekularism Dan sebagainya Dan itu Buku-buku Ketika kami Mahasiswa Memang disuruh Baca Oleh Pak Rasidi Sendiri Baik Tulisannya Pak Norkolis Maupun Tulisannya Pak Pak Rasidi Sendiri Dan Memang Banyak Polemik Saya sendiri Pernah Polemik Dengan Pak Norkolis Tahun 1989 Tidak Salah Tapi Belakangan Saya melihat Pak Norkolis Jauh Sekali Berubah Ketika Beliau pulang Dari Chicago Sudah Agak Tua Pikirannya Sangat Matang Dan Saya pada Waktu itu Tidak melihat Lagi Ada sesuatu Yang berbeda Antara Pak Rasidi Dengan Pak Norkolis Majid Karena Pak Norkolis Sangat Jauh Berubah Setelah Berguru Dengan Fadzur Rahman Di Chicago Pak Natsir Pernah Pada Waktu itu Menyarankan Supaya Saya Berguru Sama Pak Zul Rahman Tapi Sayang Pada Waktu itu Saya Datang Ke Amerika Serikat Yang Tidak Ada Duit Jadi Pulang Lagi Kesini Walaupun Saya Mendaftar Di Cornell Pada Waktu itu Bukan Mendaftar Di Chicago Jadi Apa Namanya Jauh Sebelum Polemik Polemik Ini Ada Buku Yang Sangat Menarik Yang Ditulis Pak Rasidi Ingat Saya Sekitar tahun 64-65 Buku Itu Ditulis Buku Itu Masih Ada Di Kantor Saya Simpan Aslinya Judulnya Islam Dan Sosialisme Dan Islam Menentang Komunisme Itu Buku Yang Kita Sempat Diskusikan Panjang Pada Waktu Mahasiswa Dan Ditulis Pak Rasidi Ketika Menjelang Akhir Dari Pengaruh Komunis Yang Selah G30 1865 Itu Dan Sangat Layak Untuk Kita Baca Dan Beliau Membaca Kepada Sumber-sumber Aslinya Dari Tulisan Mark Dan Angels Walaupun Tulisan Itu Lebih Kepada Filsafatnya Teripada Kepada Pratiknya Bagaimana Walaupun Kita Tahu Komunis Tidak Terbatas Pada Apa Ditulis Mark Angels Tapi Kira-kira Komunis Masahabnya Banyak Saya Saya Dulu Pernah Menulis Desertasi Doktor Di bidang Filsafat Menulis Tentang DN Aidid Tapi Kalau Nulis Beliau Ini Rame Nanti Apa Namanya Karena Aidid Itu Menulis 13 Jilid Kuku Sudah Kayak Tulisannya Arnold Twinby Tentang History Itu Judulnya Pokok-pokok Revolusi Indonesia Dan Kira-kiranya Aidid Itu Sudah Seorang Mushtahid Masahab Dalam Komunis Ini Karena Dia Sudah Ada Pemikiran Tentang Komunisme Di Indonesia Jadi Aidid Mengatakan Bahwa Mark Itu Keliru Kalau Mengatakan Bahwa Kau Proletari Itu Orang Yang Tidak Punya Apa Apa Kecuali Tenaganya Saja Semiskin Petani Jawa Mereka Masih Punya Arit Alat Produksi Untuk Bekerja Jadi Sebenarnya Teori Mark Itu Tidak Sepenuhnya Bisa Dapat Diterapkan Di Jawa Jadi Aidid Ini Orang Sekampung Saya Betul Dan Kenal Baik Dengan Bapak Saya Keluarga Kami Dengan Keluarga Mereka Itu Secara Keluarga Baik Baik Aja Secara Ideologi Itu Tidak Bisa Ketemu Selalu Beda Selalu Beda Pendapat Walaupun Bapak Pak Aidid Itu Sendiri Mendirikan Masyumi Di Berhitung Tahun 1947 Mengubah Sekolah Nurul Islam Itu Menjadi Cabang Masyumi Belitung Pendirinya Itu Bapak Aidid Jadi Bapak Dari Pak Amat Di Pandas Antara Aidid Jadi Keluarganya Itu PKI Ada Yang Masyumi Juga Jadi Kritik-kritik Ini Sangat Penting Sangat Bahagia Untuk Kita Mempelajari Itu Bagaimana Cara Pak Rashidi Itu Mempertahankan Islam Kemurnian Islam Yang Didasarkan Pada Quran Dan Sunnah Dan Kemudian Bagaimana Membersihkan Pemikiran Pemikiran Baik Yang Ditulis Oleh Kalangan Islam Sendiri Seperti Tesauf Apa yang Ditulis Oleh Toko-toko Kebatinan Jawa Dan Juga Kritik Terhadap Metod Yang Dilakukan Oleh Dulunya Dibilang Orientalism Kalau Sekarang Mungkin Islamik Statis Atau Islamaisis Macam Karena Pusat-pusat Sudi Islam Juga Sudah Jauh Berubah Dibandingkan Dengan Orientalism Jamannya Sunnah Para Sidi Membaca Tulisan-tulisan Sunnah Sunnah Itu Dan Ketika Beliau Dikukuhkan Sebagai Guru Besar Di Fakultas Hukum UI Dalam Pidato Guru Besarnya Itu Beliau Menyebutkan Tokoh-tokoh Yang Mempengaruhi Pemikiran Beliau Yang disebut Syah Masyurkati Tapi Beliau Mengatakan Beliau Sempat Berguru Walaupun Tidak Langsung Kepada Sunnah Gurunya Terutama Bukunya Itu Kumpulan Tulisan Sunnah Di Nusantara Ini Jadi Dibaca Dipelajari Tapi Juga Dipritik Dan Saya kira Itu Metode Yang Betul Dan Kepada Saya Pun Diajari Seperti Itu Jadi Pak Osman Mampu Pak Sih Baca Buku Buku Komunis Itu Jangan Takut Dan Saya Baca Pada Waktu Tahun Tahun 70 80 Itu Pak Osman Ralebi Termasuk Salah Seorang Yang Oleh Kodam Jaya Itu Diberi Ijin Untuk Menyimpan Buku Buku Komunis Jadi Saya Sempat Baca Begitu Banyak Buku Komunis Tapi Tidak Membuat Saya Jadi Komunis Makanya Ketika Ngaku Jadi Syiah Kamu Baru Baca Buku Syiah Dua Tiga Bici Lepas Dia Jadi Syiah Gimana Ceritanya Saya Udah Kenyang Baca Buku Komunis Sampai Hari Ini Saya Gak Jadi Penting Kita Mempelajari Mereka Tapi Kita Dengan Satu Starting Point Seperti Pak Rasidi Dia Komet Kepada Islam Dia Yakin Quran Dan Sunnah Itu Perdomuan Abadi Bisa Orang Menulis Selain Bisa Juga Menerapkan Lain Tapi Tetap Harus Ada Yang Melakukan Koreksi Kalau Terjadi Penyimpangan Penyimpangan Walaupun Mungkin Setelah Jauh Belakangan Hari Berlalu Kita Evaluasi Kembali Sama Seperti Kita Membaca Kritik Dari Ibn Rush Terhadap Imam Ghazali Itu Tidak Polemik Langsung Karena Ada Jarak Lebih Dari Satu Abad Antara Hidupnya Imam Ghazali Dengan Tahafud Yang Ditulis Ibn Rush Mengkritik Tahafud Falasifah Imam Ghazali Kalau Kita Evaluasi Belakangan Ada titik Lemah Daripada Tulisan Ibn Rush Ketika Mengkritik Pikiran Ghazali Mungkin Sekarang Kalau Kita Membaca Kritik Dari Pak Rashidi Terhadap Pak Nukulis Majid Disamping Perdebatan Semantik Antara Sekularism Sekular Dan Sekularization Yang menjadi Polemik Karena Pak Nukulis Mengatakan Bahwa Tauhid Itu adalah Sekularisasi Secara Besaran Karena La ilaha Illallah Yang dipertuhan Hanya Allah Selainnya Itu Dunia Saja Dan Kita Jadi Rasional Tidak Terlalu Ekstrim Pikiran Tapi Rashidi Menganggap Sekularisasi Adalah Pelaksanaan Daripada Sekularism Sekularism Itu Memang Tidak Dapat Diterima Dalam Pemikiran Islam Jadi Harus Ada Evaluasi Kembali Dan Saya kira Sudah Banyak Dissertasi Dibuat Di UIN Atau Di Tempat-tempat Lain Membahas Polemik Pak Rashidi Dengan Pak Nansir Sekularisasi Termasuk Kritik Dari Pak Kamal Hassan Dari Malaysia Tapi Kritiknya Lebih Kepada Literatur Yang Digunakan Pak Rashidi Karena Pak Rashidi Mengutip Email Dukeng Dan Saya Kira Saya Tidak Bisa Salahkan Apa-apa Karena Pak Rashidi Ilmunya Bersafat Kalau Kamal Hassan Memang Di Kekembangan Sosiologi Itu Diikuti Oleh Kamal Dia Menganggap Tulisan Dukim Sudah Out Of Dukim Tahun 80-an Itu Orang Sudah Pelajar Strukturalism Dan Takut Parson Sudah Baca Lagi Email Dukim Jadi Saya Bisa Memaklumi Saya Kira Kadang-kadang Penyakit Ilmuwan Makin Spesialis Makin Jumut Makin Kurang Mengerti Ilmu Yang Lain Jadi Karena Itu Pada Teman-teman Jangan Terpaku Pada Satu Ilmu Jadi Terpaku Pada Satu Ilmu Lama-lama Jadi Jumut Juga Jadi Dokter Ilmunya Apapun Saya Sakit Kepala Itu Dikasih Opat Padahal Orang Tidak Punya Duit Masalah Sakit Kepala Orang Tidak Punya Duit Sakit Kepala Itu Tidak Bisa Dokter Tidak Ada Disitu Jadi Makin Pintar Orang Makin Jumut Jadi Sekira Inilah Yang Dapat Saya Sampaikan Sekedar Pengantar Mendalami Pak Presidi Mungkin Di lain Waktu Kalau Pandemi Sudah Berakhir Saya Bisa Ke Kantor Saya Baca Kembali Mungkin Bisa Menulis Topik Tertentu Dari Pemikiran Pak Presidi Terima kasih Banyak Dan Terima kasih Kepala Bapak Yusril Yang Sudah Memberikan Kata Pengantar Yang Sangat Luar Biasa Dimulai Dari Bagaimana Pendidikan Dari Bapak Prof H.M. Rashidi Ini Kemudian Sampai Kiprah Beliau Adanya Perdebatan Antara Makna Sekularisasi Dengan Bapak Nur Majid Dan Kita Juga Ini Diberikan Semacam Afirmasi Dari Pak Yusril Bahwa Kita Harus Mampu Untuk Mengeksplorasi Terkait Dengan Dunia Literasi Di Luar Islam Itu Sendiri Agar Kita Mampu Membandingkan Mana Sesuatu Yang Memang Itu Bakal Dianggap Modern Ketika Islam Itu Mampu Adaptif Sesuai Dengan Zahat Baik Untuk Pembicaraan Selanjutnya Yaitu Ada Mentor Kita Semua Bapak Dokter Yang Sudah Hadir Juga Di Pagi Hari Ini Assalamualaikum Bapak Apa Sehat Bapak Waalaikumsalam Walaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat Bapak Bisa Dimulai Ya Yang disampaikan Pak Yusri Itu Sudah Sudah Banyak Sekali Jadi Gak Salah Saya Mengundang Profesor Yusri Untuk Ikut Di Acara Ini Tadi Ada Yang Bertanya Di Chat Apakah Sudah Ada Biografi Pak Rasidi Saya Coba Nambah Nambah Ini Terbit Tahun 85 Yang Menarik Ketua Panitia Pantemun Ditar Buku Ini Profesor Mukti Ali Orang Yang Pernah Dikritik oleh Pak Rasidi Yang Menulis Itu Semua Yang Pernah Dikritik oleh Pak Rasidi Menulis Nurholis Majid Menulis Harum Nasrut Diyan Menulis Siapa lagi Pokoknya Semualah Sampai Satu ketika Saya Sempatkan Bertanya Kepak Rasidi Pak Rasidi Kok yang Bikin Buku Pak Rasidi Lawan Pak Rasidi Semua Itu gimana Ceritanya Tata Pak Rasidi Biar aja Kalau buku Itu Emang Gak Bagus Kita Bikin Lagi Buku Yang Lain Jadi Sepertitulah Saya kira Sikap Itu Menunjukkan Sikap Pak Rasidi Beliau itu Selalu Menanggapi Sesuatu Secara Ilmiah Saja Satu ketika Misalnya Saya pernah Tanya Kepak Rasidi Waktu Cak Nur Baru pulang Saya tanya Pak Ini gimana Ini Cak Nur Sudah Pulang Dari Amerika Harus Dikimanain Jawab Pak Rasidi Sudah 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 Baca Itu Itu Kritik Saya Terhadap Menurut Holis Disitu Semua Sudah Ada Jadi Pak Rasidi Itu Gak Menurut Saya Dari Pengalaman Saya Beliau Gak Gak Ngerasani Orang Kalau Ngerasani Subjektif Jadi Apa Yang Di Pertengkarkan Kalau Menurut Pak Munawir Sajali Itu Pertengkaran Ilmiah Nah Kemudian Ini Ada Majalah Suara Muslimin Indonesia Ini Terbitan Jaman Jepang Ini Satu Bundau Ini Ada Beberapa Tulisan Pak Rasidi Di Tapi Semua Tetap Bilsafat Jadi Kalau Buya Hamka Menulis Sejarah Bilsafat HM Rasidi BA Itu Selalu Tentang Bilsafat Jadi Memang Dari Awal Selalu Beliau Pinsafat Lalu Apa Tadi Ismail Banda Itu Tokoh Mas Sumi Yang Menarik Menurut saya Itu Cerdas Dia Lulus Dari Mesir Tapi Karena Pengen Lebih Bagus Bahasa Inggrisnya Dia Kuliah Lagi Di Oxford Jadi Kalau Panjang Umur Ini Menjadi Intelektual Muslim Yang Luar Biasa Ismail Banda Jadi Ketika Di Angkat Menjadi Terbesar Di Afghanistan Pesawat Jadi Para Bapak Partisipan Rima Allah Saya Enggak Ingin Membumbui Apa Yang Disampaikan Oleh Prop Israel Jadi Saya Terima Kasih Prop Israel Mendadak Saya Hubungi Beliau Bersedia Dan Saya Kira Kita Semua Sudah Mendengar Sajian Yang Menarik Begitu Aja Mas Fais Silah Mumpung Ada Prop You Still Mau Menanggapi Mahal Ini Kesempatan Ini Terima Kasih Terima Kasih Yang Sudah Menambahkan Terkait Dengan Perjalanan Dari Prof Emrah Shidi Dan Sebelum Kita Memasuki Sesi Disku Komentar Mungkin Saya Ingin Sedikit Memberikan Mas Mas Habib Oh Nanti Saya Salihkan Mas Habib Tapi Saya Mau Ngasih Informasi Dulu Bagi Teman-teman Ataupun Bapak Dan Ibu Yang Belum Bergabung Dengan Grup Kapitas Rata Da'wah Silahkan Bisa Menghubungi Saya Fais Amanat Allah Di 0877 3995 6564 Sekali Lagi Di 0877 3995 6564 Dan Kajian Untuk Kapitas Rata Da'wah Kita Sudah Memasuki Edisi Ke 13 Dan Sebelumnya Kita Sudah Membahas Terkait Dengan Kiprah Perjuangan Dari Tokoh Nasional Kita Terkait Perjuangan Beliau Dalam Politik Perjuangan Dalam Da'wah Dan Sebagainya Yang Insya Allah Akan Isi Komah Kita Laksanakan Setiap Hari Senin Bersama Bapak Lukman Hakim Selaku Mentor Kita Semuanya Yang Akan Memberikan Pemahaman Terkait Dengan Perjalanan Sejarah Dari Masa Lalu Kemudian Untuk Sesi Selanjutnya Ada Sesi Diskusi Dan Komentar Silahkan Bagi Bapak Dan Ibu Yang Ingin Memberikan Tambahan Komentar Ataupun Ingin Memberikan Terkait Dengan Wawasan Yang Lebih Bisa Untuk Menyalakan Right Hand Ataupun Bisa Langsung Menyalakan Mikrofonnya Agar Bisa Langsung Berkomunikasi Dengan Dua Narasumber Kita Di Pagi Hari Ini Terima Kasih Pak Yusril Mas Lukman Hakim Ada Mas Jarnoto Di Sini Saya Merasa Berbahagia Pagi Hari Ini Mendengar Satu Urayan Yang Mendalam Yang Bernas Dan Mewakili Pemikiran Mewakili Perjalanan Hidup Dan Perjuangan Presa Rasidi Saya Bagi Anak Kota Gede Memang Mendengar Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Yusril Tadi Merasa Bahwa Pemikiran Dan Perjuangan Pak Rasidi Terah Terwakili Bahkan Dilengkapi Dengan Berbagai Pengalaman Pribadi Pak Yusril Dengan Profesor Rasidi Dan Kelompok Intelektual Yang Berada Di Sekitar Pak Rasidi Saya Mengikuti Alur Pak Yusril Bahwa Memang Pak Rasidi Lahir Dari Keluarga Abangan Jadi Waktu Saya Kecil Memang Masih Ingat Bahwa Ayah Dari Pak Rasidi Mbak Atmos Sudikdo Orang Jawa Yang Memakai Ikat Dengan Rambutnya Itu Masih Diikat Ke Atas Jadi Namanya Kadal Menek Yaitu Seperti Dan Sebenarnya Keluarga Pak Rasidi Itu Keluarga Betul-betul Keluarga Jawa Abangan Satu keluarga Sapardi Saridi Jadi Pak Rasidi Saridi Kemudian Sajiman Sakijan Kemudian Sajimah Yang Paling Kecil Istri Dari Dr. Yazid Saraf Jadi Satu keluarga Itu Alhamdulillah Keluarga Terpelajar Karena Memang Zaman Itu Di Kota Gede Masyarakat Masih Bisa Membiayai Putra-puteranya Untuk Keluarga Seperti Kaspat Bahuinangun Masih Keluarga Dari rumah Yang Berdekatan Profesor Tujimah Kemudian Profesor Harmo Zakir Dan Dr. Jalal Mohsin Dan sebagainya Itu memang Zaman itu Keluarga Kota Kedih Masih bisa Membiayai Keluarga Untuk Dikirim Keluarga Tentang BA Ini Menarik Sekali Orang Mungkin Tahunya Profesor Dr. H.M. Rasidi Tapi Begitu Pak Rasidi Pulang Dari Kairo Menjelang Proklamasi Sebelum Proklamasi Memang Namanya Rasidi Sudah Rasidi Tapi Orang Kota Gedi Masih Menyebutnya Kang Sari Kang Saridi Saridi Jadi Orang Heran Ini Putranya Mbah Dikdo Saridi BA Khutbah Di Masjid Gede Kota Gedi Jadi Orang Heran Putranya Mbah Dikdo Namanya Sudah Rasidi BA Khutbah Jumat Di Masjid Kota Gedi Itu Orang Merasa Bangga Ya Heran Saya Sendiri Punya Pengalaman Pribadi Ketika Dikontor Tahun 60-an Pertengahan Itu Saya Dikirimi Jas Ya Jas Bekas Rasidi Jas Warnanya Abu-abu Itu Katanya Dipakai Waktu Di Pakistan Karena Yang Memberikan Ada Kakaknya Yang Pernah Juga Jadi Atas Di Pak Sapardi Di Pakistan Dan Saya Juga Dikirimi Buku Bukan Buku Tapi Majalah Majalah Ingat Saya Majalah Majalah Mungkin Uruwato Lusko Atau Majalah Manar Dan Sebagainya Dan Majalah Itu Mestinya Masih ada Di Tempat Saya Sampai Sekarang Tapi Saya Tidak Tau Dimana Saya Menempatkannya Secara Pribadi Saya Memang Punya Pengalaman Bahwa Saya Kuliah Filsafat Dikacamada Antara lain Atas Saran Dari Pak Rasidi Setelah Saya Menghadap Pak Nasir Tahun 2002 Tulang dari Kontor Saya Menghadap Pak Nasir Menawaroh Oleh Pak Nasir Disarankan Untuk Belajar Ilmu-ilmu Sosial Kemudian Oleh Pak Nasir Saya Disarankan Ketemu Pak Rasidi Dan Pak Air Faswedan Pak Rasidi Di Dunia Politik Dunia Dan Menyebabkan Saya Kemudian Belajar Di Fakultas Ketika Tahun 2007 Peter Berger Datang Ke Jakarta Itu Disambut Dengan Sebuah Diskusi Khusus Ada Presor Baharsa Bakhtiar Ada Jad Mokot Termasuk Pak Rasidi Dan Saya Diundang Yang Membawa Saya Ke Situ Pak Rasidi Jika Saya Bisa Masuk Kelingkungan Terbatas Orang-orang Lipi Waktu Itu Pakar-pakar Pak Silo Sumarjan Masih Ada Jadi Waktu Itu Saya Merasa Mendapat Kesempatan Mendengar Dari Seorang Filosof Filosof Ilmu Sosial Peter Berger Kemudian Tahun 70-an Alhamdulillah Ketika Muhammadiyah Akan Melakukan Pembaharuan Kembali Saya Sebut Kembali Karena Waktu itu Pak Rasidi Menganjurkan Bahwa Untuk Melakukan Pembaharuan Kita Harus Kembali Pada Al-Quran Kepada Adi Nuli Islami Istilahnya Pak Rasidi Itu Pada Adi Nuli Islami Ini Seperti Yang Disampaikan Oleh Pak Yusido Tadi Bahwa Pemikiran Pemikiran Yang Berlandaskan Kepada Ajaran Islam Yang Murni Itu Pak Rasidi Sangat Penjaga Pemikiran Islam Yang Murni Itu Pak Rasidi Juga Menganjurkan Dalam Seminar Di Unsus Muhammadiyah Surakarta Yang Juga Dihadiri Oleh Pak Anwar Haryono Kemudian Pak Hasan Basri Waktu itu Belum Ketua MUI Kemudian Dibentuklah Satu Tim Untuk Menyusun Kembali Buku Adi Nul Islami Yang Diketua Pemikiran Pak Rasidi Wakilnya Pak Muhti Ali Kemudian Pak Azhar Basir Dan Saya Menjadi Sekretaris Bersama Almarhum Pak Jindar Tamimi Jadi Sejak saat itu Saya lebih Lebih sering Kontakt dengan Pak Rasidi Karena penulisan Buku Adi Nul Islami Jadi Setiap Kali Ada Pertemuan Di Jogja Di Jakarta Di Surakarta Pak Rasidi Selalu Hadir Dan Beliau Juga Mengirimkan Tulisannya Pak Muhti Ali Miriam Tulisannya Dan Sebagainya Memang Tidak Mudah Menyusun Sebuah Buku Yang Apa Yang Jami Yang Yang Sempurna Tentang Adi Nul Islami Tapi Paling Tidak Bahwa Pengalaman Intelektual Pak Rasidi Ketika 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 Saya Pernah Di Undang Untuk Berpanel Dengan Beliau Di Usas Muhammadiyah Dulu Namanya Ikib Muhammadiyah Jakarta Di Jalan Limau Sekarang Namanya Uham K Terus Sebagai Anak Muda Kemudian Dipanelkan Dengan Beliau Waktu itu Ada Tema-tema Masa Perdamian Dunia Dan Saya Merasa Mendapat Perhatian Besar Dari Pak Rasidi Karena Beliau Waktu itu Menjadi Salah Seorang Ketua Dari World Conference On Religion And Peace World Conference On Religion And Peace Pak Rasidi Dengan Pak Luqman Harun Dan Saya Diminta Menjadi Salah Seorang Panelist Dengan Islam Dan Perdamaian Ini Mengandikan Bapak Rasidi Perhatian Terhadap Isu Perdamaian Isu Kemanusia Isu Tadi Bahkan Tentang Kejawen Pak Yusriel Terima kasih Mengingatkan Tentang Perhatian Pak Rasidi Ketika Pak Rasidi Habis Bertibat Dengan HMW Paranarka Itu Kaka Iparnya Pak Haji Ismail Yang Pengusaha Batik Terang Bulan Di Juga Itu Membaca Bukunya Pak Rasidi Dan Merasa Ini Anak-anak Muda Kota Gede Harus Belajar Tentang Kejawen Jangan Hanya Saridi Dia Manggilnya Masih Saridi Karena Itu Adiknya Adik Iparnya Akhirnya Anak-anak Muda Kota Gede Dipanggil Oleh Kami Manggil Wa Supaya Anak-anak Kota Gede Belajar Kejawen Tahun 70-an Kemudian Kami Mulai Muhajir Darwin Sekarang Profesor Doktor Kemudian Ahmad Haris Juber Kuru Besar Di Kultas Filsafat Azim Umar Yang Di Jakarta Saya Dan Teman-teman Mulai Belajar Kejawen Ada seorang Mentor Pak Ratian Hudan Putra Dari seorang Tokoh Kejawen Juga Di Kota Gede Tapi Orang Muhammadiyah Jadi Belajar Kejawen Ini Menjadi bagian Yang penting Untuk Bagaimana Islamisasi Di Jawa Yang oleh Nakamura Disebut sebagai Terus Berkelanjutan Masinyong Perlibatan Pak Rasidi Dan Masinyong Kemudian Bagaimana Pak Rasidi Menulis Sentini Di Sorbonne Universitas Di Paris Ketika Tahun 1979 Saya Pertama Kali Ke Paris Saya Juga Datang Ke Sorbonne Kenapa Tiras Pak Rasidi Yang Paling Penting Saya Itu Ke Sorbonne Kenapa Tiras Profesor Rasidi Terima Kasih Pak Yusril Terima Kasih Mas Luqman Hakim Dan Semuanya Mudah-mudahan Hari ini Kita Memulai Kembali Kajian-kajian Intelektual Keislaman Kejauhan Perdamaian Dan juga Isu-isu Hubungan Internasional Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Memang Terima Terima Malam Saya Baca Artikel Tentang Bapak Rasidi Bahwasannya Beliau Ini Memang Berasal Dari Keluarga Abangan Yang Menaruh Kembang Dan Membakar Kemenyan Di Pajok rumah Setiap Datang Malam Malam Jumat Sama Selasa Keliwon Terus Terima Dengan Persinggungan Beliau Konsentrasi Di Sahafat Bahwasannya Ketika beliau Lulus Dari Quick School Beliau Lanjut Ke Al-Irshad Dan Langsung Mempelajari Kitab Al-Fiah Karya Ibu Malik Logika Aristoteles Yang Dibahas Arab Baik Kepada Bapak Dan Ibu Mas Sudar Noto Mas Sudar Noto Bapak Bapak Sudar Noto Noto Bukhan Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Lukman Sekali lagi Saya menyampaikan Terima kasih Sudah Diberitahu Diundang Apa namanya Diskusi Yang sangat Menarik Dan Disampaikan Oleh Prof Yusril Assalamualaikum Prof Yusril Lama Banget Nggak Menimba Ilmu Dari Prof Yusril Apalah Yang mudah Tiba Dulu Saya ingat Sekali Ketika Sudah Lama Sekali Ini saya Sampaikan Di Acara Yang sama Minggu yang Lalu Bahwa Apa namanya Dulu Bang Yusril Pernah Menyampaikan Ke saya Dan Mengajak Kawan-kawan Untuk Menulis Tokoh-tokoh Tokoh-tokoh Kita itu Bang Yusril Bang Yusril Masih Ingat Cuma Memang Belum Pernah Kesampean Tapi Riset-riset Saya Antara lain Tentang Ki Bagus Dan Beberapa Tokoh-tokoh Lain itu Juga Apalagi Forumnya Mas Lukman Ini Semakin Memperkuat Apa namanya Memperkuat Tekad Tekad Kita Untuk Terus Menggali Khazanah Yang Diperkenalkan Oleh Tokoh-tokoh Kita Yang Ternyata Memang Memang Bukan Sekedar Berbeda Tetapi Variatif Luar biasa Ya Pak Rosidi Yang tadi Disampaikan Dengan Sangat Sempurna Oleh Prof Yusril Ini Memberikan Gambaran Dia itu Alah Makhluk Langka Sorjana Yang Sangat Langka Di Muhammadiyah Itu Masih Langka Bahkan Saya Kira Apalagi Perhatian Utamanya Apa Melainkan Perhatian Utamanya Pada Filsafat Yang Sangat Mendalam Nah Ini Juga Menurut Hemat Saya Yang Apalagi Juga Latar Belakang Latar Belakang Beliau Itu Seperti Yang Sampaikan Mas Habib Tadi Memang Dari Keluarga Kejawen Yang Dalam Waktu Yang Panjang Itu Kan Kajian-kajian Dikotomik Antara Islam Dan Jawa Itu Wah Luar Biasa Dan Apa Namanya Bahkan Bukan Soal Kejawen Kaitannya Dengan Islam Dan Nilai-nilai Lokal Yang Secara Antropologis Itu Di kalangan Kelompok Reformis Itu Agak Susah Diterima Kajian Kajian Kajian-kajian Antropologi Itu Saya Ingat Ini ada Prof. Safri Ini Prof. Safri Itu Bulan Sama-sama Di Majis Dikti Itu Anu Prof. Esri Itu Ingin Menggelurakan Semangat Kajian-kajian Antropologi Yang Juga Masih Sangat Jarang Antropologi Universitas Kira-kira Tidak 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 Terjauhan Memang Ada Kendala Tadi Sampaikan Prof. Ada Kendala Kendala Doktrin-doktrin Keagamaan Yang Sangat Luar Biasa Apalagi Memang Telah Membuat Kutub Kutub Fikih Kutub Akidah Kutub Antropologi Itu Tidak Ketemu Tapi Melalui Melalui Pemikiran Dari Al-Mahrum Pak Rosidi Itu Kita Menemukan Jalan Yang Menurut saya Sungguh Tepat Untuk Memperdebatkan Untuk Melihat Secara Jauh Lebih Kritis Terhadap Nilai-nilai Lokal Terhadap Apa yang Disebutkan Kejauhan Atau Abakan Tetapi Sekaligus Terhadap Pemikiran-pemikiran Yang Dikembangkan Di kalangan Tradisi Intelektual Dimana Saja Dan Perjalanan Panjang Dari Pak Rosidi Dari Sejak Sekolah Sampai Sampai Mana Ke Sorbon Kemekil Dan sebagainya Itu Memberikan Gambaran Kuatnya Kerangka Berfikir Kerangka Metodologi Yang dibangun Oleh Pak Rosidi Dan Atas dasar Itulah Dia lakukan Kritik Terhadap Pak Harunas Sition Saya Sebagai Muridnya Pak Harunas Sition Dan Juga Adik Kelasnya Pak Rosidi Berarti Adik Adik Kelasnya Pak Harunas Sition Karena Saya Alumi McGill University Itu Saat Saya Belajar Dengan Pak Harunas Sition Sition Dengan Karya Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya Kemudian Tasawuf Filsafat Segala Macem Yang Dikritik Habis Oleh Pak Rasidi Tetapi Beliau Mengajarkan Untuk Membangun Respek Terhadap Karya Karya Itu Nah Saya Kira Itu Yang Saya Sampaikan Minggu Lalu Bahwa Salah Satu Jiri Para Tokoh Waktu Itu Adalah Polemik Polemis Karya Karya Polemik Tetapi Tidak Menghilangkan Respek Terhadap Pelawan Bicara Ya Ahasan Dengan 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 Siapa Saja Dengan Pastur Dengan Termasuk Pak Nasir Dengan Berbeda Pendapat Iduluhi Politik Tetap Memberikan Penghargaan Nah Itu Satu Saya Kira Ini Warisan Yang Nampak Sangat Jelas Apa Namanya Tradisi Interektual Muslim Yang Panjang Sekali Yang Bisa Kita Rucuk Surut Abad Ke 18 Bahkan Mungkin Sebelumnya Nah Itu Satu Yang Kedua Memang Soal Tasawuf Itu Yang Disiapkan Profusir Saya Kira Memang Benar Itu Polemik Panjang Juga Tidak Saja Seperti Seperti Yang Disampaikan Oleh Pak Haruna Sucion Bahwa Tasawuf Itu Islami Karena Memang Ada Dasar-Dasarnya Dan sebagainya Tapi Realitasnya Memang Aliran Tasawuf Itu Kan Juga Juga Bermacam Macam Sampai Yang Tadi Sampaikan Profusir Itu Ada Sampai Pada Panteistik Pengaruh Pemikiran Pemikiran Yunani Yang Spekulatif Dalam Dunia Tasawuf Menjadi Termasuk Kemudian Berkembang Menjadi Gilda Gilda Torekot Itu Yang Yang Dalam Perspektif Kaum Pemurni Kaum Pemurni Seperti Pak Rosidi Dan Tokoh-tokoh Mahmadi Lain Itu Tidak Ditemukan Dasar-dasar Keagamanya Karena Itu Tokoh Pemurni Melakukan Penolakan Secara Kritis Apalagi Kepada Torekot Bahkan Tasawuf Pemikiran Yang Agak Moderat Yang Mencoba Menjembatani Kontroversi Tasawuf Buya Hamka Dalam Bukunya Tasawuf Modern Dia Ingin Menjelaskan Menjelaskan Bagaimana Tasawuf Itu Bisa Dimaknai Atau Difahami Dalam Konteks Modern Jadi Tidak Lagi Terjebak Di dalam Narasi-Narasi Tasawuf Klasik Yang Memang Dalam Tingkat Tentu Agak Sukar Difahami Dan Itulah Menjadi Salah Satu Bagian Dari Kritik Pak Rosidi Nah Jadi Yang Yang Terakhir Yang Terakhir Ya Saya Tidak Pernah Tidak Pernah Punya Personal Attachment Dengan Prof Rosidi Tapi Saya Menikmati Sejumlah Karya-karya Beliau Dan Saya Sebagai Murid Pak Harun Dan Alumni McGill University Yang Beliau Adalah Angkatan Pertama Saya Kira Gelombang Pertama Di McGill University Institute Institute Of Islamic Studies McGill University Menurut Saya Memang Dalam Kaitannya Dengan Pemikiran Islam Memang Kalau Kita Belajar Dari Apa Yang Dilakukan Prof Sidi Memang Harus Melakukan Kritik-kritik Baru Jadi Kalau Ada Kemarin Beberapa Hari Yang Lalu Saya Juga Ikut Dalam Sebuah Diskusi Yang Menurut Saya Menarik Dan Saya Kira Mas Habib Itu Telah Menjadi Bagian Dari Itu Dengan Istilah Misalnya Islamisasi Pengetahuan Dari Sebagainya Tapi Kritik Metodologi Terhadap Pemikiran Berkembangin Menjadi Penting Nah Muhammadiyah Itu Dalam Pemahaman Saya Menempatkan Dini Sebagai Islam Bukan Islam Mahabi Tapi Islam Man Haji Jadi Kalau Ada Tajjid Ada Tajjid Tajjid Di dalam Mitologi Tajjid Vittoriko Bukan Tajjid Film Ada Jadi Saya Kira Salah Satu Spirit Yang Bisa Saya Fahami Dari Apa Yang Dilakukan Oleh Prof Rosidi Itu Adalah Melakukan Kritik Yang Sangat Mendasar Terhadap Kerangka Berfikir Pemahaman Yang Dilakukan Dan Ya Inilah Salah Satu Letak Kehebatan Dari Yang Sampai Hari Ini Saya Kira Masih Jarang Ditemukan Jejak Sejaknya Di kalangan Anak-anak Terima kasih Mas Lukman Prof Yusrir Dan Mas Habib Dan Mas Faiz Oke Bapak Sudara Terima kasih Memang tadi Pak Ada sesuatu yang menarik Yang harus Jadi warisan Perspektifal Di kalangan Bahasanya Walaupun kita Berdebat Sepanjang Apapun Tapi Kita harus Ngopi Bareng Ini Yang terjadi Dengan Pak Proiz Majid Dan Pak Prof Enra Subi Ketika Perdebatan Sekitarisasi Bahkan Sak Nur Sendiri Memberikan Julukan The Guardian Kepada Bapak Prof Enra Subi Tauasanya Beliau Ini Selalu Khawatir Atau Selalu Resah Jika Pemikiran Islam Ini Ada sedikit Membelot Ataupun Ada sedikit Tocongkakan Dalam Pemikirannya Mungkin Itu Yang Bisa Saya Tambahkan Artikel Mungkin Dari Bapak Yusrir Atau Dari Bapak Baik Saya Memang Secara Pribadi Banyak Bergaul Dengan Al-Makum Pak Rasidi Sebagai Buku kami Di Pemikiran Tukung UI Pada Waktu itu Dan Juga Sebagai Imam Dari Masjid Arif Rahman Hakim UI Dan Banyak Sekali Kami Belajar Persahabat Dari Beliau Nasihat Nasihatnya Kepada Kami Dan Pak Rasidi Dan Pak Osman Itu Tidak Pernah Mendorong Saya Lari Kepolitik Sumpah Beliau Ingin Saya Jadi Guru Besar Alhamdulillah Saya Bisa Memenuhi Harapan Beliau Beliau Itu Dan Tidak Menyimpang Jauh Daripada Pemikiran Pak Rasidi Dan Pemikiran Pak Osman Ralibi Dan Saya Terakhir Sekali Bertemu Pak Rasidi Mungkin Tidak Lama Setelah Beliau Wafat Saya Datang Ke rumah Beliau Dengan Presiden Gus Dur Pada Waktu Itu Jadi Saya Sedang Di Kantor Pada Itu Gus Dur Telepon Saya Dia Berlang Mas Yusril Cepat Datang Ke Istana Ada Apa Gus Pokoknya Datang Aja Istana Itu Ngobrol Enggak-enggak Gus Dur Pesana Kemari Biasalah Kalau Gidul Saya Bila Mas Yusril Sebenarnya Sampian Saya Ajar Kesini Karena Saya Mau Ke rumah Pak Rasidi Pak Rasidi Itu Sahabat Bapak Saya Jadi Cerita Banyak Bagaimana Hubungan Pak Rasidi Dengan Pak K Haji Waid Hashim Almarhum Sesama Menteri Agama Pada Zaman Panjang Lalu Cuman Ketika Saya Datang Ke Rumah Pak Rasidi Sudah Pindah Dulunya Rumah Beliau Di Jalan Di Penukuro Ingat Saya Pak Luman Di Diretan Kantor P3 Itu Tapi Belakang Jadi Di Belakang Kantor P3 Rumah Rumah Dan Rumah Masih Sama Seperti Dulu Ketika Saya Datang Ada Patung Ganesha Dapan Rumah Cuman Waktu Saya Datang Pak Rasidi Satu Jam Gus Duri Ngomong Pak Bahasa Jawa Dan Bahasa Jawanya Bahasa Jawa Sangat Halus Begitu Apa Yang Di Om Pak Rasidi Menjawab Bahasa Jawa Jawa Jadi Saya Gus Ngomong Apa Tadi Saya Kalau Sama Orang Tua Saya Ngomong Bahasa Saya Saya Mesti Halus Halus Hormat Beliau Itu Tapi Intisarinya Menceritakan Dan Nasihat Para Sidi Supaya Gus Duri Menjaga Islam Jangan Mengecewakan Kira-kira Begitulah Itulah Waktu Saya Datang Kesitu Pak Gus Duri Ini Saya Ajak Ini Saudara Yusril Menteri Kakiman Ini Anak Orang Masyumi Pak Sidi Bila Saya Tahu Ini Kan Asisten Osman Ralibi Jadi Pak Sidi Pun ketawa-ketawa Setelah itu Sampai pulang Ngomong Bahasa Jawa Terus Saya Tidak Tidak Kakaknya Perempuan Nur Nurnia Ibunya Anaknya Pak Residi Mengajar Di Pak Sastra Juga Pada Waktu Saya Masih Masih Kalau Profesor Tujimah Saya Kenal Beliau Mengajar Di Sastra Arab Dulu Mengajar Tosau Pak Ibu Tujimah Itu Saudara Sepupu Atau Anik Tapi Bukan Saudara Jadi Rumahnya Juga Berdekatan Ini Gengkota Gede Masa Gengkota Gede Mas Mat Winnangun Tujimah Mas Itu Satu Lingkungan Saya Ingat Profesor Tujimah Waktu Sudah Sangat Tua Beliau Mengajar Di Pak Sastra Tapi Mata Kuliahnya Tersauf Ingat Saya Terima kasih Minta Maaf Saya Tidak Sempat Baca Buku Kalau Lain Waktu Saya Baca Bukunya Mungkin Akan Lebih Baik Tapi Saya Setuju Saran Pak Sudarmoto Kita Ramai Menulis Saya Aktif Di Jurusan Persahabat Di Perkutas Sastra Sekarang Itu Memang Dikandung Maksud Juga Untuk Kita Menulis Dan Menterjemahkan Kedalam Bahasa Inggris Tulisan Tulisan Dari Intelektual Kita Seperti tulisan Tafsirnya Pak Quresh Shihab Misalnya Kalau diterjemahkan Ke bahasa Arab Baca lebih luas Menurut saya Tafsir yang Luar biasa Untuk ukuran Zaman sekarang Apalagi Kalau kita ramai Menulis Pemikirannya Pak Nasir Yang akhir-akhir ini Banyak Dibahas Pemikiran Pemikiran Parasidi Dan lain-lain Itu Sehingga Nanti Orang Juga Akan Tahu Bahwa Pemikiran Islam Di Indonesia Jauh Lebih Kaya Pada Pemikiran Di Negeri-negeri Yang Lain Sebenarnya Karena Tidak Diterjemahkan Ke Bahasa Inggris Ataupun Arab Yang Kedua Kita Sendiri Kita Menghargai Tulisan Pemikiran Kita Jadi Yang Dibaca Bukunya Sayyid Kutub Buku Maududi Darang-darang Baca Buku Pak Nasir Atau Buku Seseorang Kalau saya Boleh Usul Pak Lungman Itu Membahas Pak Zainal Abidin Ahmad Itu Luar biasa Tulisan Bukunya Itu Saya Masih Sempat Bergaul Dengan Almar Almarhum Itu Kalau Hari Jumat Kita Datang Ke Dewan Da'wah Biasanya Masuk Kantor Pak Yunan Pak Yunan Ini Ajo Datang Saya Lantung Disuruh Beli Sate Padang Depan Itu Kasih Ajo Jadi Almarhum Itu Orang Yang Menurut Saya Luar Biasa Juga Pak Zainal Abidin Ahmad Mungkin Kita Membahas Ketika Pemikiran Beliau Baik Ini Tambahan Tentang Rasidi BA Tadi Jadi Begitu pulang Dari Mesir Beliau Menjadi Sekretaris Muhammadiyah Cabang Kota Kedih Rasidi BA Rasidi Ketuanya Kakek Saya Jadi Kakek Saya Dengan Pak Rasidi Karena Kakek Saya Itu Sahabat Akrab Dengan Mertuanya Pak Rasidi Jadi Dulu Ibu Saya Itu Setiap Pagi Sebelum Masuk Sekolah Itu Membah Koran Koran Satu Koran Yang Sudah Dibaca Oleh Kakek Saya Dibawa Ke Mertuanya Pak Rasidi Yang Bapak Toko Terang Bulan Kemudian Dari Bapak Yang Toko Terang Bulan Dibawa Ke Bapak Toko Margaria Kakek Nya Apa Namanya Mas Pantan Wali Kota Keja Dibaca Berurutan Nah Kita Tentang Megil Jadi Setelah Pak Rasidi Selesai Dari Megil Itu Kan Tahun 66 Sekian Ya Itu Mestinya Mau pulang Tapi Oleh keluarga Jangan Dulu Karena PKI Masih Dan Pak Artok Juga Belum Welcome Jadi Berhentilah Di Washington D.C. Dan Menjadi Direktur Di Masjid Masjid Di Washington D.C. Untuk Berapa Tahun Baru Kemudian Pulang Ke Kota Gede Jadi Dari Megil Belum Tidak Langsung Pulang Tapi Menjadi Direktur Apa Namanya Washington Ketika Tahun 87 Saya Dundang Ke Washington Saya Nampak Tilas Yaitu Untuk Mengingat Pak Rasidi Dan Ternyata Orang Orang Tidak Sangat Respek Sangat Dekat Dengan Pak Rasidi Ketika Pak Rasidi Menjadi Perwakilan Alhamin Islam Ini Karena Terkait Dengan Da'wah Saya Memang Waktu itu Beberapa Kali Dundang Menghadap Beliau Di Jalan Diponegoro Kata Pak Yusri 1940 Itu Kita Mengadakan Dengan Mas Adi Sasono Mengadakan Da'wah Apa Namanya Pendidikan Da'wah Da'i Pembangunan Di Jogja Para Rasidi Datang Para Datang Kali Orang Saya Mendampingi Para Jadi Para Sidi Itu Mau Terjun Ke Bawah Ke Heran Juga Para Sidi Mau Terjun Ke Bawah Berbicara Dengan Da'i Dari Wonogiri Dari Ponorogo Dari Berbunet Para Sidi Bukan Hanya Intelektual Yang Berada Di Atas Tapi Dalam Da'wah Karena Beliau Perwakilan Rabita Saya Menghormati Betul Dan Terakhir Saya Ketuk Pak Rasidi Jum'atan Di Masjid Rahman Hakim Sepertinya Terbuk Mati Lampu Masjid 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 Baik Silahkan Kepada Bapak dan Ibu Barangkali Sapri Ada Pak Sapri Sapri Ada tadi Maaf Saya Saya Mendengar Saja Ini Tetapi Satu Yang Menarik Ada Urayan Pak Israel Tadi Latar Pelakang Kebudayaan Dari Tokoh Ini Kan Menarik Orang Abangan Jadi Dan Satu Hal Yang Sampai Sekarang Karena Penelitian Saya Tentang Orang Jawa Mulai Untuk Master Saya Kemudian Saya Orang Jawa Di Sumatera Utara Yang Kerja Di Kebun Nah Satu Yang Menarik Jadi Ada Saat Barangkali Ada Ketanya Dengan Filosofi Tentang Kehidupan Orang Jawa Di Sumatera Utara Itu Pokoknya Islam Apa Dereman Apa Dia Apa Jagoan Islam Dan Itu Bisa Dibuktikan Kalau Pemilihan Subernur Matar Tara Itu Kalau Sudah Dia Islam Dan Orang Jawa Pasti Menang Itu Jelas Betul Yang Terakhir Itu Kediri Mencalon Genjarot Nah Harapannya Kan Karena Mayoritas Disana Itu Orang Jawa Keturunan Jawa Nah Harapannya Kan Bisa Menang Tetapi Ketika Calon Wakil Gubernur Itu Bukan Jawa Yang Islam Atau Bukan Islam Saya Bila Ini Pasti Kalah Betul Jadi Ada Satu Nilai Budaya Orang Jawa Itu Yang Harus Kita Ketahu Kalau Dia Merantau Itu Pasti Kembali Islam Itu Sebagai Ciri Sebagai Identitas Kesukuannya Nah Itu Saya Lihat Di Sana Misalnya Jadi Kalau Kalau Cerita Mas Habib Tadi Tentang Kota Gede Ya Kita Tahulah Disana Abangan Juga Kuat Lalu Mewadiyah Masuk Disitu Kan Begitu Kan Kita Ingat Pusat Mataram Lama Pusat Mataram Lama Tarang Puno Jamannya Sultan Agung Dan Sebagainya Nah Tetapi Itu Yang Menarik Mungkin Studi Tentang Apa Tokoh Kita Ini Dengan Latar Belakang Budaya Itu Menarik Saya Rasa Apalagi Nanti Ada Pak Zainal Abidin Ahmad Itu Menarik Karena Dia Orang Apa Perantau Itu Kan Jadi Kata Kata Ajo Yang Digunakan Pun Itu Sebetulnya Di Luar Kebudayaan Dia Ajo Itu Khusus Orang Pariyaman Pariyaman Panggil Pak Zainal Itu Ajo Ajo Itu Pariyaman Karena Di Medan Di Sumatera Utara Semua Perantau Minang Itu Dipanggil Ajo Oleh Pembang Pariyaman Saya kan Besar Di Medan Ada Daerah Di Medan Itu Namanya Sukaramai Nah Orang Sukaramai Ini Banyak Orang Pariyaman Mereka Industrinya Itu Salah Satu Salah Satu Yang Terpenting Nah Mereknya Itu Ajo Sukaramai Nah Itulah Saya Sayang Saya Tidak Belajar Banyak Tentang Toko-toko Islam Yang Sangat Populer Itu Saya Tau Nama Parasyidi Dan Yang Lain Itu Itu Ya Karena Apa Ya Saya Rasa Ada Faktor Latar Belakang Keluarga Yang Yang Sebagian Besar Tidak Mendorong Kita Untuk Menjadi Orang Yang Rakus Dengan Bacaan Bacaan Yang Tidak Seperti Pak Yusril Misalnya Ya Kan Itu Jelas Betul Padahal Beliau Tinggalnya Di sudut Entah Berantah Siapa Yang Tahu Itu Belitung Itu Kan Baru Sekarang Ini Saya Anak Kota Medan Itu Lebih Modern Daripada Belitung Tapi Dalam Keluarga Kan Beliau Didorong Ada Bacaan Ada Majalah Saya Bacaan Saya Sejak Kecil Lanya Waspada Penginjam Matatangga Atau Memang Umum Yang Sedikit Masumi Kan Gitu Kan Terasa Itu Komentar Saya Mas Luqman Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Baik Bapak Sebelum Komentar Selanjutnya Saya Sempat Mendapat Informasi Kalau Pak Yusril Ada Kegiatannya Jam 7.30 Mungkin Sebelum Bapak Pamit Sebelum Bapak Pamit Saya Perserakan Sebelum Pak Yusril Kenapa Yusril Mengusulkan Yelah Abidin Ahmad Yelah Abidin Ahmad Ini kan Ketua Panitia Sebelas Yang Merancang Konstitusi Dari Mas Bukunya Itu Luar Biasa Banyak Pas Sama Sabah Sabah Abidin Ahmad Jadi Nanti Kalau Kita Mengkaji Yelah Abidin Ahmad Harus Profesor Lagi Yang Bicara Ada Yang Membahas Pemikiran Beliau Tentang Pihagam Madinah Ada Buku Saya Ingat Waktu Itu Saya Diminta Pak Anwar Harion Coba Sudah Carikan Bukunya Pak Yelah Abidin Ahmad Tentang Pihagam Madinah Ada Empat Buku Disatukan Jadi Membentuk Negara Islam Saya Kalau Ini Di kantor Ada Buku-buku Itu Cuma Saya Nanti Kapan Kalau Tentang Jaya Abid Ahmad Profesor Harus Bersedia Lagi Maaf Segala Kekurangan Pak Terima 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sapais Monggo Mas Hadi Mas Hadi Baik Saya Perwakilan Dari Milenial Kaum Anak Muda Saya Usia 31 Tahun Dan Apa 30-an Bukan Anak Muda Lagi 25 23 Aku Aja 30 45 45 Baik 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 Saya ingin menyampaikan informasi berkaitan tadi yang disampaikan oleh Pak Yusril dengan Pak Lukman yang pertama Saya cukup mengapresiasi acara ini dan ini merupakan sebagai saya merupakan kerja-kerja besar untuk membangun peradaban Islam di Indonesia Mengenal Pak Rasidi maka kita juga mengenal tentang bagaimana membangun hubungan Islam dan Kristen di Indonesia Mengenal Pak Rasidi juga kita diajarkan bagaimana cara Pak Rasidi menjembatani kalangan masyarakat Islam dan Jawa yang dalam bahasa Clipper Grace, Santri, Priyai, dan Abangan Saya ingat dulu almarhum Buya Hamka pernah mengatakan sejak tahun 50-an sampai tahun 80-an Buya Hamka, Pak Rasidi, lalu Agus Salim, dan Kei Haji Wahid Hasin itu sering diundang oleh masyarakat kelompok aliran penghayat kepercayaan di Jakarta Dan Pak Rasidi dan para tokoh kemudian membicarakan Islam dan Tasawuf Nah dari situlah kemudian banyak tokoh-tokoh Islam yang mengajak kalangan kejawen Yang kemudian masyarakat kejawen menyadari bahwasannya Islam itu bukan hanya hakikat dan ma'rifat saja Tapi Islam itu juga meliputi kalau bahasa Prof. Dr. Syek Abdul Halimahmud sahabatnya Pak Natsir Adalah akidatan wa syiratan wa manhajan Islam itu akidah, Islam itu juga syariat, dan Islam itu juga pedoman Nah dari cerama-cerama Prof. Rasidi itu termasuk Kayu Wahid Hasin, Buya Hamka, Agus Salim yang mengenalkan Tasawuf ke kalangan masyarakat abangan kejawen Dari situ juga banyak masyarakat abangan kejawen yang kemudian tercerahkan dan kemudian sadar akan Islam sebagai agama yang syamilan wa kamilan Jadi saya berharap di diskusi ini Pak Lukman bagaimana buku Pak Rasidi yang berjudul Islam dan Kebatinan perlu diterbitkan lagi Dan itu perlu dijadikan bahan mata kuliah oleh fakultas dakwah termasuk para da'i-da'i di masyarakat Pulau Jawa Dan buku ini bagi saya, buku yang ditulis oleh Pak Rasidi Islam dan Kebatinan Ini merupakan pengantar buku untuk kita berdakwah ke kalangan masyarakat kejawen Saya ingat Pak Prof. Sudarnoto Abdul Hakim ketika membuka acara bedah buku Pak Lukman Yang Pak Lukman ikut terlibat yaitu biografi Kasman Singo di Mejo di UMJ Pak Sudarnoto mengatakan tantangan yang kita hadapi salah satunya umat Islam Indonesia ini adalah gerakan sekularisme radikal Gerakan sekularisme radikal Yang dalam bahasa saya sekularisme radikal ini kalau kita baca tesisnya Herbert Faith termasuk Kahin Itu juga tidak lepas bagaimana kebencian orang-orang sekularisme radikalisme Yang dalam bahasa mereka itu adalah buah dari akar dari pemikiran masyarakat kejawen Yang saya kira ini perlu kita usahakan Bagaimana sekarang masih banyak sekali masyarakat abangan Bahkan mereka masuk di beberapa partai-partai yang hari ini bagi saya cukup strategis Oleh karena itu buku Pak Rasidi atau kita membicarakan pemikiran Pak Rasidi ini perlu kita hadirkan Wabil khusus tentang ketegangan masalah Islam di Indonesia yang perlu dirujuk sekali buku-buku Pak Rasidi Dan yang ketiga di tengah gerakan sekularisme yang cukup masif di berbagai kampus Buku Pak Rasidi Islam Disiplin Ilmu yang bekerja sama dengan Profesor Zakya Darajat, Pak Anton Timur Jelani dan sebagainya Termasuk buku Pak Rasidi tentang filsafat Kemudian tentang pemikiran kritik beliau kepada Harun Asyution Yang ditulis bukunya Pak Harun Islam ditinjau dari berbagai aspeknya Perlu diterbitkan lagi Dan wabil khusus buku Pak Rasidi yang cukup legendaris bagi saya adalah Empat kuliah agama Islam pada perguruan tinggi Buku ini setidaknya mengajarkan kepada kita Dalam hal ini mahasiswa yang merupakan Islam itu diajarkan dalam mata kuliah dasar Pak Rasidi ingin menyampaikan Islam itu bukan hanya sekedar agama saja Islam juga merupakan civilisasi peradaban al-haddorah tamadun yang perlu dipegang Yang dalam bahasa Pak Rasidi itu mengutip Profesor Dr. Se'alim Mahmud Islam adalah akidatan dan syariah dan waman hajan Dan yang itu bagi Profesor Rasidi Islam itu adalah Dan yang terakhir saya berharap buku-buku biografi Pak Rasidi yang tadi Pak Lukman sampaikan Perlu diterbitkan oleh keluarga besar Masyumi, keluarga besar Muhammadiyah, keluarga besar Dewan Da'wah Yang saya kira milenial perlu dikenalkan pemikiran Pak Rasidi, seorang anak muda yang bagi saya Dari masyarakat abangan kemudian melakukan jihadul ilmi, penerungan yang terus tidak berhenti Melakukan penghayatan dalam mencari ilmu-ilmunya Islam, mencari Tafakufiddin Sehingga Pak Rasidi belajar langsung kepada ulama yang otoritatif yaitu Sheikh Amasorkati Saya ingin menyampaikan tentu kepada anak milenial disini jika lo ada Kalau kita ingin menjadi orang besar seperti Prof Rasidi, maka kita harus berguru kepada orang-orang besar Dan saya berharap tentu berkeyakinan dengan ada cara kita selekta ini bagian kita mengajarkan kepada milenial Kepada orang-orang besar Dan terakhir saya mempunyai disertasinya Pak Rasidi, ini di Sorbon Tentang Jawaen dan Terasentini Dan sayangkali ini data yang cukup menarik Tetapi sayang belum diterbitkan dalam bahasa Inggris termasuk bahasa Indonesia Ini baru dalam bahasa Paris, dalam bahasa Perancis Dan saya meminta kepada mahasiswa UNPAD Universitas Pajajaran Jurusan Sastra Perancis Sedang diterjemahkan Tetapi tentu ini merupakan kerja-kerja besar kita Disertasi baru saya baca yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Disertasi Pak Rasidi ini Ini banyak bicara sekali tentang permasalahan akar yang terjadi di masyarakat abangan di Pulau Jawa Setidaknya buku Islam dan Kebatinan itulah yang merupakan awal riset Dan awal penelitian untuk kita Dan seterusnya untuk mendalam adalah disertasinya Pak Rasidi di Sorbon Dan memang kalau kita lihat Sorbon ini banyak sekali Orang-orang ulama-ulama Islam yang kemudian menuntut ilmu di sana Seperti Pak Rasidi Lalu kemudian Sheh Al-Ajhar Profesor Dr. Sheh Abdullah Ali Mahmud Lalu kemudian Sheh Ali Atancoi Jangan lupa Dr. Daud Yusuf Termasuk Dr. Daud Yusuf Yang kata Pak Luqman namanya diambil dari dua nabi Tetapi bencinya sama Islam luar biasa Dan yang terakhir saya ingin mengajak Terakhirnya banyak betul ini Terakhirnya banyak betul ini Kepada para ayah Anda Saya menyimpan tulisan-tulisan Prof Rasidi di Mesir Pak Luqman Waktu beliau kuliah di Mesir Yaitu di majalah Al-Balak Al-Fatah dan sebagainya Dan ini masih dalam bentuk bahasa Arab Bahkan saya menemukan di majalah Majalah Qiblat dan majalah Masyumi Pak Rasidi pernah mengasuh kolom tafsir Tapi itu tidak berlanjut Mungkin bagi saya itu kesibukan Pak Rasidi Kalau bicara otoritas Pak Rasidi menguasai berbagai Semua disiplin ilmu Beliau seorang hukum Islam Beliau seorang pakar di bidang sejarah peradaban Islam Beliau menguasai berbagai literatur Hasana-hasana literatur kitab-kitab turos Dan itulah yang kemudian mengantarkan beliau Menjadi ketua maktab Rabi Tuhan Alam Islami cabang Asia Tenggara Dan Alhamdulillah Buku Prof Rasidi Itu sudah diwakafkan ke Dewan Da'wah Islami Indonesia Saya pernah masuk beberapa kali Ke ruang perpustakaan koleksi Rasidi Korner Dan itu dahsyat luar biasa Dari berbagai bahasa Itu ada bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Jerman Termasuk dalam hal ini adalah bahasa Arab Yang penguasaan Pak Rasidi cukup baik Mungkin itu apa yang ingin saya sampaikan Perwakilan kaum milenial Usia 31 tahun Mudah-mudahan ini menjadi salah satu cara Merawat Indonesia Saya Hadinur Ramadan Tinggal di Depok Aktifis Dewan Da'wah Islami Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kang Hadi Yang sudah memberikan referensi bacaannya Terkait dengan Bapak Prof H.M. Rasidi Mungkin nanti bisa di-pecek ke saya ya Kang Untuk referensi bacaan Nanti saya share ke grup Ya siap-siap Begitupun Bapak Lukman Pak Nanti pembahasan kita hari ini Mungkin bisa di-list Terkait dengan referensi-referensi bacaan Supaya teman-teman nanti bisa Mengeksplorasi secara mandiri Nah baik Bapak Ini sudah pukul 7.49 Masih ada waktu Barangkali ada yang ingin berkomentar Ataupun ingin menambahkan Monggo masih bisa saya buka Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ustaz Saya ingin bertanya pada Ustaz Dr. Luqman Hakim Saya konfirmasi saja Pak Luqman Ketika Profesor Rosidi diusulkan oleh Partai Masyumi Untuk menjadi Menteri Agama ketika itu Apakah betul banyak ditentang oleh Ehwanuna Eh Ehwanuna non-Mohamadiah Yang mereka merasa lebih berhak Punya stok-stok ulama Di kalangan mereka Tapi ketika itu Pemerintah Tetap bersikeras untuk Memperjuangkan Menyetujui yang Pak Rosidi Akhirnya Ada informasi Karena kasus itu Lalu Partai Ehwanuna itu Keluar dari Masyumi Saya mau tanya pada Ustaz Luqman Hakim Assalamualaikum Warahmatullahi Ya Memang ketika Menjelang Pembentukan kabinet Sahrir ketiga Jadi Pak Rosidi itu Mulai masuk kabinet itu Mulai Sahrir pertama Tapi waktu itu Penyebutannya masih Menti negara Menti negara Dan waktu itu Pada sedang kenip Teman-teman Kenip dari Apa Baju Mas Antara Pak Saleh Suaidi Pak Abu Dardiri Usul supaya Soal-soal agama Jangan disambilkan Harus ada Kementerian sendiri Nah lalu Pemerintah setuju Bung Hatta berdiri Atas perintah Bung Karno Kata Bung Hatta Usul pendirian Kementerian Agama Menjadi perhatian Pemerintah Nah dibentuklah Tanggal 3 Januari Itu tahun 46 Diumumkan Yang mengumumkan Itu Pak Rasidi Dari Jogja Bahwa sekarang Sudah dibentuk Kementerian Agama Wakil Menteri Penerangan Alisa Surami Jawa Kemudian mengumumkan Melalui Radio juga Bahwa Menteri Agama Pertama yang ditujuk Adalah Tuan Haji Muhammad Rasidi B.A. Penurusan Cairo Nah Menjelang Pembentukan Kabinet Sahri 3 Bung Karno Memanggil Pak Rasidi Tuan Bung Karno Ini bagaimana Bung Haji Rasidi Kawan-kawan kita Rupanya Kurang setuju Sudara Menjadi Menteri Agama Dikata Pak Rasidi Ya Terserah saja Bung Kalau saya diberi tugas Akan saya laksanakan Dengan sebaik-baiknya Tapi kalau memang saya Tidak diberi tugas Ya enggak apa-apa Saya pun akan berhenti Dengan sendirinya Maka pada Kabinet Sahri ketiga itu Yang ditujuk menjadi Menteri Agama Qai Haji Patur Rahman Orang NU Menantu Orang Muhammadiyah Menantu Qai Hisab Itu Nah uniknya Seminggu kemudian Putusan Bung Karno Datang ke Kota Gede Bahwa SK Meminta Apa Menunjuk Pak Rasidi Menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Dan Pak Rasidi Tanpa banyak Tanya Ya terima saja Jadi dari Menteri Agama Turun pangkat Menjadi Sekjet Jadi itu Kejadian Masih Awal Nah yang tadi Disebut oleh Ustaz Fahmi itu Itu Menjelang Pembentukan Kabinet Wilopo Jadi waktu itu Di kalangan Masumi Di kalangan Pengurus Besar Masumi Ada pemikiran Sudah tiba saatnya Kader Muhammadiyah Diusulkan menjadi Menteri Agama Kenapa? Karena sudah Tiga kabinet Menteri Agama Dipegang oleh Kader NU Itu kabinet Hatta Kabinet Tris Kabinet Natsir Kabinet Sukiman Sudah tiga kabinet Jadi rasional juga Sudah tiga kabinet Nah sekarang Giriran Abu Muhammadiyah Sebelumnya Al-Waslian juga Mengajukan Tapi Tidak lolos Pada tahap awal Pak Osman Walibi Sudah kalah Jadi tinggal dua Oleh Apa namanya Oleh PB Masumi Kemudian Nah Ini dikocok Jadi dari Dari MU Diajukan Gai Haji Maskur Teman-teman Menolak gagasan Pergantian itu Karena alasannya Muhammadiyah itu kan Bisa dapat lebih dari Satu menteri Bisa ditunjukkan Waktu kabinet Sukiman Nah Perdana mentirnya Sukiman itu Muhammadiyah Menteri keuangannya Yusuf Ibisono Itu Muhammadiyah Yang lain-lain Itu ya Walaupun tidak Muhammadiyah Tapi dekat-dekat Dengan Muhammadiyah NU Itu cuma Bisa jadi Menteri agama Lekok Jatah cuma satu Ini pun Diambil juga Gitu Jadi akhirnya Di voting Hasil voting itu K.H.Pakih Usman Memperoleh Suara Lebih banyak Karena Saya menganggap Ini tidak ada masalah Sebab K.Pakih Dengan K.Maskur Itu Itu akrab Yang satu Orang Gersik Yang satu Orang Tuban Atau orang Singosari Pak Sia Pedikat Ini kan orang Malang Pak K.Maskur Yang ini kan orang Gersik Pak K.Pakih Usman Sama-sama Jawa Timur Tapi ternyata Akibat itu Kemudian NU Menyatakan keluar Dari Mas Umi Ini bukan pada Kasus parasidi Ustaz Tapi pada kasus Ini Pak K.Pakih Usman Menjelang pembentukan Kabinet Wilopo Prawoto Mengkosas Bito Saya kira itu Ya terima kasih Ini mumpung Ada waktu Ini harus kita diskusikan Bulan Ramadan ini Gimana acara kita ini Oh iya Monggo Assalamualaikum Assalamualaikum Atau kita ubah Jamnya Misalnya Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Assalamualaikum Pak Usul dari Madura nih Pak Dari Dari sisi intelektual Perlu Dilanjutkan Meskipun Mungkin Enggak sebulan Sekali Tapi seminggu Sekali Atau Berapa Tiga hari Sekali Usul saya Kajiannya Dua Dikombinasi Antara Tokoh intelektual Dan tokoh pejuang Baik sekali Tadi usulnya Prof. Yusril Itu Tentang Pak Ahmad Zahidil Bintin Ahmad Terima kasih Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Tinggal jamnya ini Mas Faiz Baik Kalau misalnya Untuk jam Pak Mungkin bisa Menyesuaikan dengan Bapak Luqman sendiri Ataupun Bapak Luqman Ini kan Ini biasanya Ada kewajiban Kalau ada Bonus tambahan Kalau Ramadan Habis subuh Suka tidur Suka Menopor banyak Dimana Kalau enggak Mungkin ini Pak Kita kalau cari Jam aman Mungkin nanti Saya usulkan Sama Mas Kahar Atau sama Mas Alfa Selaku manager Operasional di Pondok Kita alihkan Waktu Menjelang berbuka Pak Mungkin dari jam Bada asar Bada asar Dari jam 4 Sampai jam 6 Atau setengah 4 Sampai jam 6 Seperti itu Ya Ya Seperti itu Usul aja ya Pak Mas Saya kira Kalau Mendekati Apa Buka Itu Sudah banyak Jangan Tetap saja Jangan begini Ini Ini yang Agak jarak Jadi Saya lihat Ini Hadir Lebih banyak Akhirnya Dengan bukan saya Banyak juga Kalau jam ini Justru yang lowong Menarik Kalau Mau Buka Macem-macem Sudah Buka puasa Akhlak Segala macam Itu sudah biasa Ya Ya Itu Kalau Saya ikut saja Mas Mas Dari Itu Pak Syafiq Buhni Itu Dulu yang Pernah Tulis Jadi Salah Satu Ketua Pimpinan Pesan Muhammadiyah Itu yang Tulis Soal Pak Hassan Ya Saya kira Terima kasih Baik Pak Mungkin nanti Saya tampung dulu Terkait dengan Saran Tadi ada yang sore Kemudian ada juga Yang pagi Tapi nanti Mau bagaimanapun Kita akan Menyesuaikan Dengan kegiatan-kegiatan Yang ada di pondok Soalnya kan Kita juga nanti Ada pengajian Jika Ramadhan Kemudian Ada usulan Ada kegiatan Kajian sore Nanti insya Allah Akan segera kami Informasikan kembali Dan akan segera Kita proses Untuk penjadwalannya Seperti itu Pak Insya Allah Segera akan datang Kita akan Kita akan Kaji Kaji Abdul Wahid Hashim Abdul Wahid Hashim Terima kasih Kepada 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 Pak Yusril Yang sudah Pamit duluan Kemudian Kepada Bapak Ibu Teman-teman semuanya Mas dan Mbak Bahwasannya Kita Insya Allah Akan tetap Mempelajari Ataupun Mengadakan Kegiatan Kapitas Retta Dawa ini Walaupun sudah Memasuki Bulan Sisi Ramadhan Tapi Insya Allah Kita Dari teman-teman Pondok Pocantan Budi Mulia Akan juga Mengadakan Kegiatan Pesantren Etikaf Ramadhan Nah Kegiatan itu Akan berjalan Dalam Dua media Yang pertama Ada offline Dan kemudian Ada juga online Nanti Untuk poster Akan segera kami Informasikan Kepada Bapak dan Ibu Semuanya Dan kami Selaku Tim dari Pondok Pesantren Budi Mulia Mengucapkan Terima kasih Kepada Bapak dan Ibu Yang isi komah Untuk mengikuti Kegiatan ini Di setiap pagi Dan Kami juga Mengucapkan Terima kasih Kepada Pak Lukman Yang sudah isi komah Menghubungi Menara sumber Yang lain Kemudian Setiap pagi Kita disibukan Dengan majlis ilmu Seperti ini Dan saya Faisal Amratullah Ingin menginformasikan Untuk Bapak dan Ibu Yang belum masuk Ke grup Kapital Sereta Da'wah Silahkan Bisa menghubungi Nomor saya Di 0877 3995 6564 Sekali lagi Di 0877 3995 6564 Insya Allah Untuk Pekan depan Kita akan Bahas Kegi Haji Wahab Siapa Pak tadi Wahid Hashim Oh ya Kegi Haji Wahid Hashim Yang insya Allah Akan dipandu juga Oleh Bapak Lukman Hakim Kemudian untuk Narasumber tambahannya Nanti insya Allah Akan kita Kolab kembali Dan Saya Faisal Amratullah Mohon pamit undur diri Terima kasih Mohon maaf Bila ada kesalahan Dari saya pribadi Bila Hiktok Bila Hidayah Wassalamualaikum Terima kasih